Setelah kembali ke Pegunungan Moyun, Muyu menyadari betapa langkanya Spirit Ki di sini. Jika Spirit Ki di lapisan ketiga benua itu puluhan kali lebih kaya daripada Pegunungan Moyun, maka Spirit Ki di lapisan kedua benua itu ratusan kali lebih kaya. Karena mata Spirit Ki di Gunung Luoshen, Spirit Ki di sini sama dengan lapisan ketiga benua di luar Pegunungan Moyun. Namun, di Pegunungan Moyun di luar Pegunungan Luoshen, Spirit Ki seperti sesendok kecil gula yang meleleh ke dalam tangki air besar. Semua orang berebut untuk mencicipi air gula. Budidaya Muyu telah mencapai tahap jiwa baru lahir, jadi kecepatannya sangat cepat. Dulu, dia membutuhkan waktu berjam-jam untuk sampai ke sekolah Kingsong, tapi sekarang dia hanya membutuhkan waktu setengah jam. Ketika mereka mendarat di kaki sekolah Kingsong, mata Sun Tua dipenuhi rasa tidak percaya. Dia hanya bisa terbang dengan bantuan harta ajaib yang diberikan Feng Hao Shen padanya. Meski begitu, dia butuh waktu setengah hari untuk terbang. Namun, Muyu membawanya ke sana dalam sekejap mata. Muyu, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kultifasimu sudah? Sun Tua menelan ludahnya dan merasa itu agak sulit dipercaya. Ya, aku sudah mencapai tahap jiwa baru lahir, kata Muyu dengan santai. Budidayanya telah mencapai lapisan ke sembilan dari tahap jiwa yang baru lahir. Budidayanya tidak terlalu mempesona di lapisan ketiga benua itu. Ada banyak orang dengan budidaya tinggi di lapisan ketiga benua itu. Dia hanya bisa dianggap rata-rata. Namun, di antara generasi muda di lapisan ketiga benua ini, dia memang salah satu yang terbaik. Muyu tidak terkejut bahwa dia telah mencapai lapisan ke sembilan dari tahap jiwa yang baru lahir. Ketika dia berada di lapisan kedua benua, dia tinggal di dekat Pulau Iblis selama setengah tahun. Termasuk dua bulan yang dibatasi oleh Leontin Giok teleportasi, dia telah tinggal selama hampir delapan bulan. Spirit Ki di lapisan kedua benua itu sangat kaya. Dengan bakat Muyu, tidak masuk akal baginya untuk memiliki kecepatan kultifasi seperti itu. Dia tidak menganggap itu masalah besar, tapi di mata Sun Tua, itu seperti cerita fantasi. Tahap jiwa yang baru lahir. Ya Tuhan, bukankah itu sama dengan penganut Tau Pinus Hijau? Penatua Sun menarik nafas dalam-dalam. Meskipun dia sudah memikirkan kemungkinan ini, dia masih terkejut mendengarnya dari mulut Muyu. Saya kira begitu. Saya rasa saya sedikit lebih kuat dari penganut Tau King Song. Muyu tahu apa yang dipikirkan Penatua Sun. Bagaimanapun, Penatua Sun adalah salah satunya, jadi tidak ada yang disembunyikan. Terlalu sulit bagi penganut Tau King Song untuk meningkatkan budidayanya di tempat seperti Pegunungan Moyun. Muyu memperkirakan bahwa penganut Tau King Song paling banyak berada di lapisan surgawi pertama dari tahap jiwa yang baru lahir. Kalau begitu, kamu, kamu juga sosok setingkat leluhur. Penatua Sun sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh. Patriark apa? Saya masih muda. Muyu mengelus ekor si tampan kecil. Baru saja, si tampan kecil bersikeras pergi ke kota untuk membeli beberapa stik drum untuk dimakan. Sekarang, dia dengan senang hati mengunyahnya. Leluhur, ayah, bukankah kita bisa melihat leluhur di manapun di luar tiga benua? Si tampan kecil berkata dengan tidak jelas. Penggarap tahap jiwa baru lahir hanya bisa disebut leluhur di tempat tandus dan terbelakang seperti Pegunungan Moyun. Di tiga benua, para penggarap tahap jiwa baru lahir hanya memenuhi syarat untuk menjelajahi dunia budidaya. Ada banyak orang yang lebih kuat dari para penggarap tahap jiwa baru lahir di mana-mana. Butuh waktu lama bagi Penatua Sun untuk kembali sadar. Ketika dia ingat bahwa Muyu bahkan bisa mengalahkan King Song Tao, dia langsung berseri-seri dengan gembira. Dengan cara ini, status sekte Luoshen di Pegunungan Moyun akan menjadi lebih tinggi. Dia kemudian mengingat bagaimana kakak senior kedua Muyu, Luosang, berhasil menaklukkan Daois Pohon Pinus. Sekarang setelah Muyu kembali, dia bahkan lebih luar biasa. Tidak perlu disebutkan betapa bangganya dia. Penatua Sun berkata, kepala sekolah King Song saat ini adalah Bai Liang. Pengang. Penganut Tao King Song telah pensiun untuk fokus pada kultivasi. Sekarang, semua sekte di Pegunungan Moyun mendengarkan perintah sekolah King Song. Tidak ada yang berani untuk tidak taat. Muyu tidak mengetahui hal ini. Muyu telah meninggalkan Pegunungan Moyun selama tiga tahun, tetapi sekolah King Song juga telah menyatukan dunia budidaya selama empat tahun. Dia tidak tahu bagaimana Pegunungan Moyun berubah selama bertahun-tahun. Namun, tidak masalah baginya siapa yang menjadi kepala sekolah King Song. Penganut Tao King Song harus membungkuk dan mengikis di depannya. Bai Liang bukan siapa-siapa. Keduanya dengan cepat sampai di sekolah King Song. Ketika Muyu melihat sekolah King Song lagi, dia tidak lagi takjub seperti sebelumnya. Diakuinya, gaya arsitektur sekolah King Song secara keseluruhan sangat mewah, namun masih jauh dari sebanding dengan sekte kaya dan berkuasa seperti sekolah Danding. Danding School adalah sekte super besar dengan warisan yang kaya. Tidak peduli seberapa kuatnya sekolah King Song, ia hanya bisa menyalahgunakan kekuatannya di Pegunungan Moyun. Tidak ada apa-apanya di daratan ketiga. Namun, bahkan jika sekte pohon pinus tidak bisa dibandingkan dengan sekte besar di tiga benua, itu masih jauh lebih kuat daripada sekte debu jatuh milik Muyu. Muyu memandangi gerbang megah sekolah King Song. Dia mengira sekolah King Song memang kaya. Sayang sekali tuannya tidak menonjolkan diri. Kalau tidak, dia akan merenovasi gerbang Gunung Luoshen agar terlihat lebih baik. Ada sekelompok besar murid yang menjaga gerbang sekolah King Song. Ekspresi semua orang sangat serius, seolah-olah mereka sedang waspada terhadap sesuatu. Ini membuat Muyu merasa aneh. Dia bertanya, apakah sekolah King Song biasanya dijaga ketat? Penatua Sun juga sedikit bingung. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, sekolah King Song adalah sekte nomor satu di dunia. Biasanya, mereka tidak membutuhkan begitu banyak murid yang berjaga. Lagi pula, tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Ketika saya pergi beberapa hari yang lalu, semuanya baik-baik saja. Apakah Anda ingin saya pergi dan bertanya? Tidak perlu. Ayo langsung naik gunung. Muyu tidak begitu sopan. Tidak peduli berapa banyak penjaga yang ada, mereka seperti hiasan di depan Muyu. Dia membawa Penatua Sun dan menghilang melalui gerbang. Saat mereka muncul kembali, mereka sudah berada di puncak gunung. Ini adalah alun-alun ruang pertemuan sekolah King Song. Itu megah dan luar biasa. Itu adalah dasar dari sekolah King Song. Pada saat ini, banyak murid yang berpatroli di udara dengan pedang mereka. Ekspresi semua orang sangat serius. Siapa kamu? Ini adalah area terlarang sekolah King Song. Orang yang tidak berwenang tidak diperbolehkan masuk tanpa izin. Dua murid sekolah King Song melihat wajah asing Muyu. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka segera melompati dan memarahinya seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Begitu mereka selesai berbicara, semakin banyak murid sekolah King Song yang segera mengepung mereka. Semua orang mengeluarkan pedang terbang mereka dan mengarahkannya ke Muyu. Ekspresi semua orang sangat serius. Berhenti, kalian semua, berhenti. Elder Sun dengan cepat berjalan keluar dari belakang Muyu dan memarahi dengan keras. Salam, Tetua Sun. Semua murid melihat Penatua Sun dan segera berlutut dengan hormat. Ini merupakan fenomena yang sangat aneh. Semua murid sekolah King Song yang hadir berada pada tahap pendirian yayasan, namun mereka berlutut dan memberi hormat kepada Penatua Sun, yang berada pada tahap pemurnian Ki. Mereka yang tidak mengetahuinya akan terkejut. Namun, murid-murid sekolah King Song yang angkuh dan sombong ini tidak berani mengatakan apapun. Meskipun budidaya Penatua Sun hanya pada tahap pemurnian Ki, penganut tahu King Song memperlakukannya sebagai tamu kehormatan dan memerintahkan murid-murid lainnya untuk tidak meremehkan Penatua Sun. Karena sekte debu jatuh, status Penatua Sun di sekolah King Song sekarang berada di urutan kedua setelah kepala sekolah dan penganut tahu King Song. Wow, Penatua Sun, kamu sangat mengesankan sekarang. Muyu diam-diam tertawa. Penatua Sun sedikit malu. Dia berbisik, jangan menertawakanku. Ini semua berkat kamu. Semua murid sekolah King Song mengenal Penatua Sun. Tidak ada seorang pun yang tidak mengenalnya, termasuk diaken sekolah dan pelayan kultifator. Beberapa tahun yang lalu, ketika penganut tahu King Song mengumumkan Penatua Sun sebagai penatua sekolah King Song, banyak murid yang tidak yakin. Bagaimanapun juga, semua murid sekolah King Song kurang lebih memperlakukan Penatua Sun sebagai pelayan dan menyuruhnya berkeliling. Sekarang seorang pelayan telah memanjati kepala mereka dan bahkan meminta mereka untuk berlutut dan memberi hormat, bagaimana murid-murid sekolah King Song yang bangga dapat menanggung hal ini. Oleh karena itu, seseorang tidak mematuhi perintah dan mempermalukan Penatua Sun. Akibatnya, penganut tahu King Song mengetahui dan segera mengeluarkan orang tersebut dari sekolah King Song. Sejak itu, tidak ada seorang pun yang berani untuk tidak menghormati Penatua Sun, bahkan jika dia hanyalah seorang pemula di tahap pemurnian Ki. Semuanya, tolong bangkit. Xiao Suai memegang paha ayam dan melompat ke bahu Elder Sun. Dia bersendawa dan mengibaskan ekornya yang besar. Muyu sakit kepala dan menarik Xiao Suai kembali. Si kecil ini sangat suka memanfaatkan orang lain. Kalian semua, bangun. Pergi dan beritahu kepala sekolah bahwa ada tamu penting telah tiba. Juga, kirim seseorang untuk menemukan Kong Kong dan Miau-Miau saat Anda berada di sana. Penatua Sun berkata dengan sikap bermartabat. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan nyata di sekolah King Song sebagai Penatua, statusnya luar biasa dan tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Ini sudah cukup baginya. Kedua murid itu ragu-ragu dan berkata, Tetua, menemukan Kong Kong dan Miau-Miau bukanlah masalah, tetapi untuk kepala sekolah. Ada apa dengan kepala sekolah? Penatua Sun mengerutkan kening. Murid itu ragu-ragu sejenak dan berkata, Kepala sekolah sekarang sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan para tetua lainnya di aula. Dia meminta kami untuk berjaga di luar dan tidak mengganggu mereka. Kurang ajar, apakah ada yang lebih penting daripada masalah yang mulia? Tahukah kamu siapa dia? Penatua Sun menegur dengan marah. Muyu menepuk bahu Penatua Sun. Aura tahap jiwa yang baru lahir menyapu aula, membuat khawatir sekelompok orang dari periode jindan di dalam. Kelompok orang ini awalnya mendiskusikan sesuatu dengan intens, tetapi mereka takut dengan aura tahap jiwa baru lahir Muyu yang tiba-tiba. Wajah semua orang dipenuhi kepanikan, dan banyak dari mereka sudah berdiri dan terbang keluar. Muyu tersenyum dan berkata, Tidak perlu, aku sudah memberitahunya. Dia sudah ada di sini. Saat dia berbicara, sesosok tubuh terbang keluar dari aula. Sebelum orang itu datang, suaranya sudah terdengar. Yang mulia Muyu, kami merasa tersanjung atas kehadiran Anda. Mohon maafkan kami karena tidak keluar menemui Anda. Bai Liang mendarat di depan semua murid sekolah King Song dan membungkuk pada Muyu. Bukan hanya dia, sekelompok tetua periode jindan yang sangat senior juga mengikuti di belakangnya dan membungkuk kepada Muyu. Aura tahap jiwa baru lahir yang sengaja dipancarkan Muyu sangat agung. Semua orang memandang Muyu di depan mereka dengan heran dan tidak yakin, tidak tahu apakah orang ini adalah musuh atau teman. Ah, semua murid sekte Pohon Pinus sudah terpana. Kemampuan apa yang dimiliki oleh pemuda yang tampaknya berusia 17 atau 18 tahun ini, hingga benar-benar membuat pemimpin sekte mereka dan para tetua Aorus Kor yang berstatus tinggi tunduk padanya seperti ini. Bai Liang sekarang adalah kepala sekolah King Song dan pemimpin seluruh dunia budidaya. Kecuali gurunya, penganut Tao King Song, semua kultifator lainnya harus menundukkan kepala di depannya. Namun, kepala sekolah King Song, yang berada di urutan kedua setelah satu orang dan di atas puluhan ribu orang, sebenarnya membungkuk kepada seorang pemuda. Ini bukan mimpi, kan? Kepala sekolah Bai Liang, kamu tidak perlu bersikap sopan. Di mana penganut Tao King Song? Muyu merasa agak aneh karena dia tidak bisa merasakan aura penganut Tao King Song di manapun di gunung. Bai Liang mengenali Muyu. Saat itu, Muyu meninggalkan kesan mendalam padanya selama kompetisi di sekolah King Song. Di usianya yang begitu muda, ia mampu mengalahkan banyak orang jenius di dunia budidaya. Namun, sekarang dia melihat tingkat kultifasi Muyu yang tak terduga, dia bahkan lebih terkejut. Ini karena dia hanya bisa merasakan aura Muyu dari gurunya, penganut Tao King Song. Ini adalah supremasi tahap jiwa baru lahir yang sebenarnya, yang bahkan lebih kuat dari gurunya, penganut Tao King Song. Monster macam apa yang dibesarkan oleh Sekte Luo Shen? Bai Liang telah mendengar beberapa hal tentang Sekte Luo Shen dari penganut Tao King Song. Dia juga tahu bahwa Sekte Luo Shen memiliki kakak senior kedua bernama Luo Sang yang bahkan gurunya harus memperlakukannya dengan hormat. Penganut Tao King Song telah memperingatkan Bai Liang untuk tidak menyinggung murid Sekte Luo Shen manapun. Hari ini, ketika Muyu muncul di sini, dia merasa semakin sulit untuk tenang. Dia tidak menyangka akan ada murid tahap jiwa baru lahir lainnya di antara murid-murid Sekte Luo Shen. Ekspresi rumit muncul di wajah Bai Liang. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan memerintahkan murid-murid yang tertegun itu untuk pergi. Dia kemudian berkata, Guru sedang sibuk dengan beberapa urusan dan tidak bisa pergi. Supremasi, silakan masuk. Muyu merasakan ekspresi Bai Liang dan memahami bahwa penganut Tao King Song mungkin mengalami beberapa masalah. Dia kemudian memimpin Penatua Sun dan Bai Liang ke ruang konferensi. Ada sekelompok tetua periode jindan yang sangat senior di ruang konferensi. Mereka semua adalah orang tua yang memanfaatkan senioritas mereka, tetapi di depan Muyu, mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka cukup terkejut dengan fakta bahwa Muyu adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir di usia yang begitu muda. Supremasi, silakan duduk. Bai Liang memberikan tempat duduknya kepada Muyu. Muyu tidak menolak dan langsung duduk. Katakan padaku, masalah apa yang tuanmu hadapi? Muyu tidak mau repot-repot bertele-tele dan langsung bertanya. Bai Liang menghela nafas dan melirik ke arah Penatua Sun yang berdiri di samping Muyu. Dia berpikir bahwa Penatua Sun bukanlah orang luar, jadi dia berkata, Supremasi, guru memang menghadapi beberapa masalah yang menyusahkan. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, Pegunungan Moyun mungkin akan terbalik lagi. Oh, beritahu aku tentang itu. Muyu mengerutkan kening. Penganut Tao King Song adalah tiran lokal di Pegunungan Moyun. Dia dihormati oleh puluhan ribu orang. Dia bisa mengendalikan langit dengan satu tangan dan memanggil angin dan hujan. Selain orang-orang dari Sekte Debu Jatuh yang berani menimbulkan masalah bagi penganut Tao King Song, siapa lagi yang akan menimbulkan masalah bagi penganut Tao King Song. Bai Liang tersenyum pahit dan berkata, Beberapa waktu yang lalu, seorang pemuda muncul di kamarku. Tingkat kultivasinya sangat mengerikan. Dia sebenarnya telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Saat itu, tuanku menyadarinya dan segera keluar untuk menghentikannya. Nada suaranya sangat arogan. Dia segera memberikan tantangan kepada tuanku dan memintanya untuk menemukannya dalam tujuh hari. Dia mengatakan bahwa dia ingin menyelesaikan dendam. Seorang pemuda dinas Chen Solstech, Mu Yu merenung sejenak, bertanya-tanya apakah orang-orang dari gerbang neraka telah kembali. Pendeta Tao King Song menerima tantangan itu. Mu Yu bertanya lagi. Bai Liang menganggup dan berkata, orang itu mengancam jika dia tidak pergi, dia akan membunuh setiap murid sekolah King Song yang keluar. Guru tidak punya pilihan selain setuju. Tadi malam, dia meninggalkan sekolah King Song untuk menepati janjinya. Lalu kenapa kamu mengerutkan kening? Mu Yu bertanya. Bai Liang berkata dengan cemas, Sebelum guru pergi, dia memberitahu saya bahwa orang ini memiliki aura pembunuh yang sangat kuat dan budidayanya mungkin melebihi miliknya. Dia juga mengatakan bahwa jika dia tidak kembali, dia harus menemukan cara untuk menemukan Tuan Feng Hao Shen dari sekte debu jatuh dan menyelesaikan bencana ini. Ki spiritual di Pegunungan Mo Yun terlalu tipis dan tersebar. Tidak mungkin itu cukup bagi seseorang untuk menerobos ke tahap jiwa yang baru lahir. Oleh karena itu, orang ini pasti berasal dari luar Pegunungan Mo Yun. Siapa yang menaruh dendam terhadap penganut Tao King Song di luar Pegunungan Mo Yun? Orang-orang dari gerbang neraka tidak akan begitu sopan untuk memberikan tantangan kepada penganut Tao King Song, jadi siapakah itu? Siapa orang itu? Kemana Tuan Mu pergi sekarang? Mu Yu bertanya. 262. Terdapat total 20 sekte di Pegunungan Mo Yun, dan masing-masing sekte kini berada di bawah kendali sekolah King Song. Tidak ada yang berani menantang otoritas penganut Tao King Song. Karena penganut Tao King Song adalah patriark panggung jiwa yang baru lahir, dia mewakili dewa di Pegunungan Mo Yun. Namun hari ini, seseorang datang untuk menantang dewa Pegunungan Mo Yun. Pendeta Tao King Song melihat sekeliling. Dia sekarang berada di bidang latihan seni bela diri sebuah sekte. Sekte ini juga berafiliasi dengan sekolah King Song. Bahkan kepala sekte tersebut secara pribadi ditunjuk oleh penganut Tao King Song. Itu adalah patriark King Song, itu adalah patriark. Itu hebat. Kita terselamatkan. Patriark, selamatkan aku. Bunuh iblis sombong itu. Patriark, Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Saat penganut Tao King Song muncul, sekte tersebut, termasuk para tetua dan murid periode jindan, melihat harapan. Mereka bersorak dan berlutut menyambut kedatangan penganut Tao King Song. Mereka semua tahu bahwa sekte mereka telah diselamatkan. Kemunculan penganut Tao King Song seperti pil yang menenangkan bagi mereka. Semua orang percaya bahwa penganut Tao King Song akan membawa pemuda sombong itu ke pengadilan. Kemudian pemuda itu perlahan berjalan keluar dan dengan dingin menatap ke arah para tetua dan murid yang berlutut di tanah. Tatapannya seperti tatapan dewa kematian, dan udara seketika menjadi suram. Semua orang berhenti bersorak dan tidak berani berbicara lagi karena mereka merasa seperti ada pisau dingin yang ditaruh di leher mereka. Selama mereka mengucapkan satu kata lagi, kepala mereka akan jatuh ke tanah. Ada kuburan baru di bidang latihan pencaksilat. Tanah kuburan masih basah. Itu digali oleh pemuda itu dengan tangannya sendiri tanpa menggunakan alat apapun. Kuburan itu dikelilingi uang kertas putih. Ada batu nisan di depannya, dan tiga batang dupa disisipkan di bawah batu nisan. Di depan kuburan, tiga orang berlutut ketakutan. Mereka adalah tetua sekte tersebut, dan salah satu dari mereka adalah kepala sekte tersebut. Ketiganya berada di Cakrawala Kenam Alam Inti Emas. Biasanya, mereka adalah sosok-sosok terkemuka di Pegunungan Moyun. Namun, di bawah penindasan pemuda tersebut, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Wajah ketiga orang ini sangat pucat, dan tubuh mereka dipenuhi luka yang mengejutkan. Ketika mereka melihat sosok pemuda itu, seolah-olah mereka sedang melihat Raja Iblis yang keji. Penganut Tao King Song merasa bahwa pemuda ini tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihatnya sebelumnya. Matanya tertuju pada batu nisan dan melihat kata-kata di atasnya. Kemudian, pupil matanya mengecil. Dia memahami identitas pemuda itu. Biarkan mereka pergi, kata penganut Tao King Song dengan tenang. Dia adalah kaisar Pegunungan Moyun dan memiliki otoritas absolut. Bahkan jika pemuda itu memberinya perasaan bahwa dia tidak terkalahkan, dia tetap harus mempertahankan otoritasnya. Pemuda itu sangat angkuh dan menyendiri. Dia berdiri di sana seperti puncak gunung yang tidak bisa dijangkau. Niat membunuh yang dia keluarkan membuat orang bergidik. Dia menatap lekat-lekat pada penganut Tao King Song, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat. Kalahkan aku, dan mereka akan hidup. Jika tidak, kamu dan tiga orang lainnya akan dikuburkan bersama orang-orang di dalam kubur. Dia terlalu sombong. Beraninya dia tidak menghormati leluhur King Song. Bunuh dia, hidup leluhur King Song. Semua murid mulai berteriak, mengutuk kekurang ajaran pemuda itu. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara dengan penganut Tao King Song seperti ini. Mereka berharap penganut Tao King Song dapat menunjukkan kekuatannya, menjatuhkan pemuda itu secara langsung, dan memberinya pelajaran atas kesombongannya. Penganut Tao King Song telah menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke pemuda itu. Ketika dia melihat tulisan di Batu Nisan, dia tahu bahwa pertempuran hari ini tidak bisa dihindari. Leluhur King Song telah mengambil tindakan. Bocah sombong ini sudah mati. Saat penganut Tao King Song menghunus pedangnya, semua orang kagum. Mereka belum pernah melihat penganut Tao King Song bergerak sebelumnya. Sejak lenyapnya imortal Jiuhua, tidak ada seorang pun di pegunungan Moyun yang dapat menandingi penganut Tao King Song. Tidak ada yang berani menantang martabat tahap jiwa yang baru lahir. Selama Tao King Song memandangnya, bahkan pemimpin sekte surga ke-9 dari tahap inti emas harus berlutut di tanah. Namun, mereka lupa bahwa pemuda yang berani menantang Tao King Song juga adalah seorang kultifator tahap jiwa baru lahir. Pedang seberat gunung datang dari tangan pemuda itu. Saking beratnya hingga membuat nafas orang terhenti. Kemudian pedang lebar dan pedang terbang Tao King Song saling terkait. Gelombang mengerikan menyebar dengan dua pedang sebagai pusatnya, membuat semua orang terbang. Pertarungan antara keduanya menghasilkan kekuatan destruktif yang sangat besar. Tanahnya retak dalam, kerikil beterbangan, dan tanaman berubah menjadi bubuk. Pertarungan antara dua penggarap tahap jiwa baru lahir mengubah semua fasilitas di bidang latihan seni bela diri menjadi ketiadaan. Ledakan. Tubuh penganut Tao King Song itu terhempas ke tanah, menciptakan lubang besar. Dia sedikit terengah-engah dan memegang pedang King Song di tangannya. Nafasnya kacau, dan rambutnya yang selalu tersisir rapi pun berserakan. Ada juga luka pedang di dadanya yang begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Dia tidak pernah merasa malu seperti ini. Bahkan ketika dia dikendalikan oleh Luo Sang empat tahun lalu, Luo Sang tidak pernah menyakiti penganut Tao King Song karena Cheng Yan dan King Mei. Sejak Luo Sang dan yang lainnya meninggalkan pegunungan Moyun, tidak ada yang bisa menahannya. Karena kekuatan pil budak, dia harus mematuhi penduduk gunung Luo Shen, terutama Feng Hao Shen yang tak terduga. Namun, penduduk gunung Luo Shen menjauhkan diri dari urusan duniawi dan tidak memerintahkannya melakukan apapun. Penganut Tao Ji Hua menghilang secara misterius, dan penganut Tao King Song menjadi kultifator tertinggi di pegunungan Moyun. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mundur ke belakang layar dan membiarkan Bai Liang mengelola sekolah King Song untuknya. Dia hidup seperti seorang pangeran, menikmati kebahagiaan keluarga, dan hidup seperti seorang kaisar. Selain kunjungan sesekali ke Feng Hao Shen, tidak ada hal lain yang bisa membuat hatinya bergetar. Namun, kedatangan orang ini lima hari lalu menghancurkan kehidupan damainya. Dia tidak punya pilihan selain menepati janjinya dan bertarung sampai mati dengan pihak lain. Tapi dia kalah. Dia sudah mengetahui hasilnya. Menghadapi orang di depannya, dia tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Pedang orang ini terlalu mendominasi. Setiap ayunan pedang seberat gunung, yang mengejutkan penganut Tao King Song. Khususnya, gerakan tubuhnya sangat cepat. Sepertinya tidak ada fluktuasi kekuatan spiritual, tapi pedangnya menghancurkan bumi. Kultifasinya sangat menakutkan. Banyak orang di sekitar memandang pemuda di udara dengan ngeri. Seperti Raja Iblis yang acu-ta'acu, dia melukai para penganut Tao King Song dengan satu pedang dan juga dengan kejam menghancurkan harapan di hati semua orang. Pohon Pinus Patriark mereka yang perkasa datang ke sini, berpikir bahwa dia dapat membawa pemuda pemberontak ini ke pengadilan. Tidak ada yang menyangka bahwa dia akan mengalahkan penganut Tao King Song dengan mudah. Dia mengalahkan dewa di hati para penggarap pegunungan Moyun. Patriark Pohon Pinus dikalahkan. Ketakutan dan keputusasaan mulai menyebar jauh di dalam hati setiap orang. Pohon Pinus Patriark tertinggi mereka tidak dapat menahan satu gerakan pun dari pemuda itu dan dikalahkan secara menyeluruh. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa Pohon Pinus Patriark dapat mengalahkan pemuda itu dan membangun martabat tertinggi sekolah King Song. Namun, semua ini dikalahkan oleh pemuda keras di depan mereka. Bagaimana mereka bisa melawan seseorang yang bahkan yang mulia Pohon Pinus tidak bisa kalahkan? Mungkinkah pemuda ini akan mengubah dinasti Pegunungan Moyun hari ini? Pergantian dinasti di Pegunungan Moyun terjadi empat tahun lalu. Saat itu, pemenangnya adalah penganut Tao King Song. Karena itu, penganut Tao King Song menjadi yang mulia yang dihormati di Pegunungan Moyun. Namun, yang mulia Pohon Pinus baru berkuasa selama empat tahun sebelum pemuda ini muncul kembali. Pergantian dinasti hanya dapat dicapai oleh orang-orang dengan budidaya tertinggi. Kentang goreng kecil ini hanya bisa berlutut dan menyerah. Di dunia kultifasi di mana kekuatan dihormati, mereka tidak memiliki hak untuk memilih rajanya. Sungguh aneh bahwa pertarungan antara dua penggarap tahap jiwa baru lahir begitu merusak sehingga seluruh bidang latihan seni bela diri hancur tak dapat dikenali lagi. Hanya makam baru ini yang tidak diganggu sama sekali. Bahkan uang kertasnya pun tidak rusak. Sebagian besar orang yang hadir mengenal pemuda sombong ini. Bahkan penganut Tao King Song pun memiliki kesan mendalam terhadapnya. Pemuda yang mengenakan pakaian berkabung itu perlahan mendarat di samping makam. Dia diam-diam menatap kata-kata di batu nisan, yang diukir olehnya secara pribadi. Mereka berada jauh di dalam hutan dan kuat. Makam Tuan Boyang Daoren didirikan oleh murid yang tidak berbakti, Gu Yitian. Itu benar. Pemuda ini, yang tampak seperti dewa pembunuh, adalah kuda hitam dalam kompetisi di sekolah King Song. Dia juga murid Boyang Daoren dari sekolah Kiantian, Gu Yitian. Penganut Tao King Song sekarang berada di sekolah Kiantian. Sekolah ini dulunya adalah sekolah kedua terakhir. Belakangan berhasil meraih juara kedua dengan mengandalkan kuda hitam. Awalnya, ketika dia berpikir bahwa sekte Gantian akan berkembang, Daois Pohon Pinus melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir dan merombak dunia budidaya, menghancurkan harapan sekte kecil ini. Daois Boyang juga menemui bencana. Pemuda di depannya adalah kuda hitam masa lalu. Dia adalah Gu Yitian yang tak terkalahkan dari generasi muda di Pegunungan Moyun. Pada akhirnya, Daois Boyang lah yang memintanya untuk bersikap lunak terhadapnya yang menyebabkan dia kalah dari murid sekte Pohon Pinus. Namun, setelah beberapa tahun, Gu Yitian secara mengejutkan melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir. Ketika dia kembali ke sekolah Kiantian dan ingin mencari gurunya, dia mengetahui bahwa lengan Boyang Daoren telah dipotong oleh seorang pengkhianat dan dia telah menghilang. Dia takut jiwanya telah kembali ke surga ke-9. Gu Yitian sangat marah dan menghukum berat para pengkhianat sekolah Kiantian. Mereka yang mengkhianati tuan dan leluhurnya telah menjadi hantu di bawah pedangnya. Dia tidak bisa berkultifasi sejak dia masih kecil. Namun, Boyang Daoren melihat bahwa dia memiliki pikiran yang teguh dan membawanya untuk menjalani jalur kultifasi tubuh. Jalur pengembangan tubuh itu sulit dan berbahaya. Orang awam tidak dapat membayangkannya. Saat itu, dunia budidaya di Pegunungan Moyun sedang kacau. Dia harus memilih untuk meninggalkan sekolah Kiantian. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, dia keluar dari Pegunungan Moyun. Di bawah bimbingan seorang master, dia melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir. Ketika dia kembali ke Pegunungan Moyun untuk mencari tuannya, dia mengetahui bahwa tuannya telah meninggal. Gu Yitian secara pribadi membangun sebuah makam di lapangan latihan seni bela diri di sekolah Kiantian. Itu adalah kuburan yang kosong. Dia tidak dapat menemukan jenazah Boyang Daoren, jadi dia ingin mencari seseorang untuk dikuburkan bersamanya. Dia mengeluarkan tantangan kepada penganut Tao King Song dan mengundangnya ke makam gurunya. Dia ingin mengalahkan yang mulia di Pegunungan Moyun di depan semua orang dan membiarkan dia meminta maaf di depan makam tuannya. Karena penganut Tao King Song lah yang menghancurkan masa depan sekolah Kiantian dan menyebabkan kecelakaan gurunya. Dia tidak tahu kapan tuannya meninggal. Pada hari dia kembali dan mengetahui berita kecelakaan Boyang Daoren, dia menganggapnya sebagai hari kematian Boyang Daoren. Hari ini adalah hari ketujuh kematiannya. Berlututlah di depan makam tuanku dan bersujud untuk meminta maaf. Lalu bunuh diri untuk meminta maaf, dan aku akan melepaskan orang lain di sekolah King Song, kata Gu Yitian dengan tenang. Pedang di tangannya tenggelam ke tanah. Pedang itu membuat semua orang yang hadir sangat ketakutan hingga kaki mereka menjadi lunak. Kematian tuanmu tidak ada hubungannya denganku. Pendeta Tao King Song menatap Gu Yitian. Dia tidak pernah berpikir bahwa kultifator tubuh akan tumbuh hingga dia bisa mengalahkannya suatu hari nanti. Apa yang dia temui pada tahun-tahun ketika dia menghilang? Bagaimana budidayanya dapat meningkat pesat? Mata Gu Yitian berbinar. Dia berkata, Jika bukan karena kamu, bagaimana sekolah Kiantian bisa berubah? Bagaimana guruku bisa mati? Anda telah berdosa besar. Berapa banyak orang yang mengembangkan diri tidak bersalah yang telah Anda bunuh demi kekuatan Anda sendiri? Anda seharusnya tahu bahwa seseorang akan datang untuk berurusan dengan Anda suatu hari nanti. Pendeta Tao King Song tersenyum pahit. Meskipun dia telah menjalani kehidupan yang baik dalam beberapa tahun terakhir, itu semua diberikan kepadanya oleh orang lain, termasuk kultifasinya. Bahkan sekarang, dia adalah pelayan orang lain. Dia dulunya adalah orang yang berani dan banyak akal. Luo Sang memberinya kesempatan untuk menyatukan seluruh pegunungan Moyun. Ini adalah mimpinya, dan dia tidak pernah menyesalinya. Untuk mencapai hal-hal besar, darah harus ditumpahkan, dan darah harus membuat musuh. Dia berpikir bahwa dengan kultifasinya, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Kedatangan Gu Yitian membuatnya sadar bahwa ia harus waspada di masa damai. Bunuh saja aku. Saya tidak akan berlutut di depan Boyang Daoren. Pendeta Tao King Song tidak takut mati. Di masa lalu, karena putrinya, dia tidak punya pilihan selain berlutut di kaki Luo Sang. Tapi sekarang, King Mei dan Cheng Yan sudah pergi jauh, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia telah menyatukan seluruh pegunungan Moyun dan menjadi yang mulia. Dia dihormati oleh ribuan orang dan menikmati kejayaan besar. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan menyesal. Kalau begitu aku secara pribadi akan menggunakan darahmu sebagai pengorbanan untuk tuanku. Pedang lebar itu membubung ke langit dan muncul di depan penganut Tao King Song dalam sekejap mata. Bilahnya bersinar dengan cahaya dingin dan menyapu ke arah leher pendeta Tao King Song. 263 DENTANG Pedang sepanjang tiga kaki itu menghempaskan pedang lebar yang sangat arogan itu, dan menyebarkan aura pembunuh dingin yang menggigit seperti angsa yang terkejut, menarik pain daois itu kembali dari gerbang neraka. Sesosok perlahan muncul di samping penganut Tao King Song. Ekspresinya sangat tenang dan dia tidak berubah sama sekali karena penampilan Gui Tian. Setelah sekian lama, penganut Tao King Song menemukan bahwa dia masih hidup. Dia tertegun sejenak dan membuka matanya. Ketika dia melihat pemuda lain berdiri di sampingnya, wajahnya penuh keterkejutan. Kamu adalah? Suara Tao King Song bergetar. Dia memandang pemuda baru itu dengan tidak percaya. Auranya yang mantap dan tebal seratus kali lebih kuat dari auranya. Dia juga seorang kultifator jiwa yang baru lahir. Senior King Song, kamu baik-baik saja. Muyu tersenyum pada penganut Tao King Song. Bagaimanapun, penganut Tao King Song adalah ayah mertua Cheng Yan, dan Cheng Yan adalah kakak laki-laki Muyu. Oleh karena itu, Muyu masih memperlakukan penganut Tao King Song sebagai senior. Kamu, kamu adalah Muyu. Pendeta Tao King Song sadar dan matanya dipenuhi dengan ekstasi. Kamu juga telah melangkah ke tahap Nas Chen Sol. Ketika dia mengatakan ini, bahkan penganut Tao King Song pun merasa itu tidak dapat dipercaya. Dia telah menyanyiakan hidupnya di Pegunungan Moyun dan hanya melangkah ke tahap Nas Chen Sol dengan bantuan Luo Sang. Namun, kedua orang ini keluar dari Pegunungan Moyun dan menjadi lebih kuat darinya hanya dalam beberapa tahun. Mengapa ini? Dia melirik Gu Yi Tian dan kemudian ke Muyu. Kedua pemuda ini pernah bersinar cemerlang dalam kompetisi, tetapi pada saat ini, budidaya mereka benar-benar melampaui miliknya. Jangan khawatir. Denganku di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Muyu meletakkan tangannya di bahu Tao King Song. Kekuatan spiritual yang luar biasa di tangannya terus mengalir ke tubuh penganut Tao King Song, menghilangkan pedang ki arogan di tubuh penganut Tao King Song. Lalu, dia melihat ke arah Gu Yi Tian. Aku ingat kamu. Kamu dan aku masih saling berhutang budi. Gu Yi Tian mengenali Muyu, tapi ekspresinya tenang. Dia tidak terkejut bahwa Muyu telah menjadi kultifator tahap Nas Chen Sol. Jika Muyu hanya seorang kultifator periode jindan, dia akan terkejut. Di masa lalu, dalam kompetisi Sekte Pohon Pinus, Muyu telah dikalahkan oleh Gu Yi Tian. Namun, Gu Yi Tian tidak pernah mengakui pertarungan itu. Dia tahu bahwa Muyu dengan sengaja bersikap santai. Dan Tao King Song dan Zen Ren Ji Hua melangkah ke tahap jiwa baru lahir. Dan pegunungan Moyun mulai mengalami perombakan, jadi dia tidak menemukan kesempatan untuk bertarung dengannya. Kamu. Aku hanya ingin balas dendam. Setelah balas dendam, aku akan bertarung denganmu dengan serius. Gu Yi Tian menatap dingin pada penganut Tao King Song di belakang Muyu. Niat membunuh di matanya tidak berkurang sama sekali. Muyu mengerutkan kening. Dari mana datangnya kebencian ini? Keinginannya lah yang secara tidak langsung menyebabkan kematian tuanku. Gu Yi Tian melambaikan tangannya dan pedang itu kembali ke tangannya. Jika penganut Tao King Song tidak ingin mencaplok semua sekte di pegunungan Moyun setelah melangkah ke tahap jiwa baru lahir, maka aliran Gu Yi Tian secara bertahap akan berjalan menuju kejayaan di bawah kepemimpinan Boyang Daoren. Namun, perombakan itu menyebabkan impian sekte gantian untuk naik ke puncak runtuh. Muyu tertawa. Tawanya sangat lucu. Dia memandang Gu Yi Tian dan tidak bisa tidak mengagumi Gu Yi Tian. Gu Yi Tian menempuh jalur seorang kultifator tubuh. Jalan itu sangat sulit dan sulit untuk dilalui. Dia mengandalkan kegigihannya untuk keluar dari pegunungan Moyun tempat binatang iblis berkeliaran dengan bebas. Keberanian ini membuat Muyu mengaguminya. Jejak kemarahan muncul di wajah Gu Yi Tian. Apa yang Anda tertawakan? Kamu selalu berpikiran satu arah. Kamu ingin menantang orang lain dengan cepat, seolah-olah semua orang berhutang sesuatu padamu. Jika tuanmu tahu bahwa kamu membangun kuburan yang tidak mencolok untuknya, dia pasti akan mematahkan kakimu karena marah. Muyu masih tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Dulu, Boyang Daoren pernah disakiti oleh orang-orang dari sekolah Jiu Hua. Saat itu, Ju Wen Sing telah membawa Boyang Daoren, yang kehilangan lengannya, ke Sekte Luoshen untuk dijadikan contoh. Namun, Sekte Luoshen bukanlah sesuatu yang didambakan oleh karakter kecil seperti Ju Wen Sing. Dia langsung ditangkap dan dipermalukan oleh Muyu dan yang lainnya. Boyang Daoren juga berhasil diselamatkan. Saya selalu berpikir bahwa Anda adalah lawan yang layak untuk saya anggap serius. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu dangkal. Siapapun yang tidak menghormati tuanku layak mati. Gu Yitian akhirnya marah. Dia tidak mengerti arti dibalik kata-kata Muyu dan berpikir bahwa Muyu sedang mengejeknya. Dia langsung marah dan mengayunkan pedang besarnya ke arahnya. Muyu menghindar, dan pedang itu mengikutinya seperti bayangan. Namun, gerakan kakinya banyak berubah, dan dia menghindari ujung pedang itu. Kenapa kamu tidak melawan? Gu Yitian bertanya dengan marah. Karena aku tidak ingin bersaing dengan orang yang dibutakan oleh kebencian. Aku tahu persaingan di masa lalu itu menghinamu. Aku selalu ingin bertarung secara adil denganmu tanpa ada beban dan kekhawatiran. Aku tidak mau. Saya tidak harus bersikap lunak terhadap siapapun, dan saya tidak harus berjuang demi siapapun. Ini hanya kompetisi murni. Namun, keadaan pikiranmu tidak stabil sekarang. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Bahkan jika aku menang, aku tidak akan merasa ini pertarungan yang adil. Sosok Muyu berkedip-kedip, dan pedang lebar itu tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Ketakutan terbesar seorang pengguna pedang adalah hati pedang yang tidak stabil. Hati Gu Yitian berada dalam kekacauan. Kematian tuannya merupakan pukulan besar baginya, dan kata-kata Muyu telah memicu kemarahannya. Ilmu pedangnya telah lama menjadi kacau, dan dia tidak lagi memiliki rasa kesopanan. Tidak mungkin dia bisa mengejar Muyu. Namun, kebencian di hatinya tidak hilang karena kata-kata Muyu. Sebaliknya, amarahnya yang tak ada habisnya semakin kuat, dan permusuhan dari pedang lebar di tangannya semakin kuat. Siapapun yang menghalangi balas dendamku harus mati. Gu Yitian meraung, dan pedang besarnya menusuk Muyu lagi. Tuanmu belum mati. Balas dendam apa yang kamu lakukan? Muyu berkata perlahan. Pedang lebar itu berhenti satu inci dari Muyu. Kata-kata Muyu membuat Gu Yitian membeku di tempatnya, seolah dia tersambar petir. Apa katamu? Pedang Gu Yitian bergerak maju satu inci lagi. Tuanmu belum mati, tapi kamu membangun kuburan untuknya. Apa menurutmu dia akan mematahkan kakimu jika dia mengetahuinya? Muyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana mungkin Anda berbohong kepada saya? Pedang Gu Yitian sedikit bergetar. Dia sangat berharap perkataan Muyu benar, tetapi semua orang di sekolah Kiantian telah memastikan bahwa lengan boyang daoren telah dipotong di depan umum. Dia telah dibawa pergi dan tidak ada kabar lagi tentang dia sejak itu. Semua orang mengira dia sudah mati. Apa? Dari nada bicaramu, sepertinya kamu ingin Tuanmu mati sebelum kamu puas. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Gu Yitian memarahi dengan marah. Pedang lebar di tangannya bergerak maju untuk ketiga kalinya, dan pedang itu sudah berada di leher Muyu. Cahaya dingin menembus kulitnya, membuat Muyu merasa sangat tidak nyaman. Tianer, hentikan. Suara boyang daoren terdengar dari belakang Gu Yitian. Saat suara familiar itu terdengar, Gu Yitian merasa seperti disambar petir. Pedang di tangannya jatuh. Tiba-tiba dia berbalik dan melihat boyang daoren mengenakan pakaian fana. Dia tampak seperti orang tua dari pedesaan. Dia tidak memiliki keagungan pemimpin sekte di masa lalu. Lengan kirinya kosong. Dia berdiri di sana, tapi mata Gu Yitian langsung memerah. Mas, Tuan. Gu Yitian tercengang. Dia bertarung di luar pegunungan Moyun dan mencoba yang terbaik untuk menjadi lebih kuat sehingga dia bisa kembali dan membantu gurunya membawa kejayaan sekolah Kiantian. Namun, setelah ia menyelesaikan studinya dan kembali, ia terkejut mendengar kabar kematian gurunya. Itu hampir membuatnya pingsan. Sekarang setelah tuannya muncul di hadapannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Boyang daoren juga melihat ke arah Gu Yitian. Murid yang selalu membuatnya bangga ini sekarang bukan tandingan penganut Tao King Song. Jika Penatua Sun dan Bai Li yang tidak menemukannya, dia tidak akan tahu bahwa muridnya telah kembali. Melihat Gu Yitian, ekspresi bangga muncul di wajahnya. Hal yang paling membanggakan dalam hidup adalah muridnya telah melampaui gurunya. Di masa lalu, Boyang daoren telah diselamatkan oleh Mu Yu dan yang lainnya di sekte Luoshen. Mereka yang mengetahui bahwa dia masih hidup kemudian dibunuh oleh pedang perfected Jihua. Oleh karena itu, kecuali orang-orang dari sekte Luoshen, semua orang mengira Boyang daoren sudah mati. Pada saat itu, dia memilih untuk meninggalkan sekte Luoshen dan hidup mengasingkan diri di pegunungan. Hanya Penatua Sun yang mengetahui keberadaannya. Untungnya, Penatua Sun dapat menemukannya hari ini. Menguasai, Gu Yitian berjalan ke sisi Boyang daoren dan berlutut dengan berat. Ia membenamkan kepalanya di kaki Boyang daoren, tubuhnya gemetar. Bahkan manusia baja pun memiliki sisi lembut. Tuannya adalah segalanya baginya. Dia juga merupakan alasan mengapa dia menjadi lebih kuat dalam beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia ingin menyerah, dia akan ingat bahwa gurunya masih terjebak di sekolah kiantian. Dia tidak bisa jatuh. Ketika dia mengetahui kematian tuannya, dia sangat marah sehingga dia ingin menguburkan semua orang bersamanya. Baru setelah tuannya muncul di hadapannya, kebencian di hatinya berangsur-angsur memudar. Bangun! Anda adalah seorang kultifator jiwa baru lahir sekarang. Jangan berlutut begitu saja. Boyang daoren dipenuhi dengan emosi saat dia membantu Gu Yitian berdiri. Sebagai seorang master, ia bangga dengan prestasi muridnya. Sekarang, dia tidak perlu takut saat menghadapi kultifator jiwa baru lahir, penganut Tao King Song. Muridnya tidak lebih lemah dari penganut Tao King Song. Tuan, baguslah kamu baik-baik saja. Gu Yitian tidak pandai berkata-kata. Dia suka menyimpan semuanya di dalam hatinya. Seorang pria tidak mudah menangis. Kekuatan spiritualnya bergetar dan air mata di sudut matanya menghilang. Tuan, makam Boyang daoren. Mengapa nama saya tertulis di makam ini? Bocah, apakah kamu mengutuk Tuanmu sampai mati? Boyang daoren membaca kata-kata di Batu Nisan. Wajahnya menjadi gelap dan dia menamparkan Gu Yitian. Gu Yitian tidak mengelak. Boyang daoren tidak bisa memukulnya. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan menyakitinya. Gurunya tetaplah guru yang sama dan muridnya tetaplah murid yang sama. Ketika sang guru memberi pelajaran kepada muridnya, muridnya tidak boleh menolak. Pedang lebar itu bergerak lagi. Makam yang kosong berubah menjadi bubuk dan menghilang dari bidang pencaksilat. Boyang daoren sudah mengetahui apa yang terjadi. Dia tahu bahwa Gu Yitian melakukan segalanya untuk membalaskan dendamnya. Tapi saat ini, tidak ada yang penting. Yang penting adalah Boyang daoren akhirnya bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di dunia budidaya. Merupakan berkah besar dalam hidupnya memiliki murid yang begitu kuat. Muyu memandang Gu Yitian dan tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Gu Yitian memiliki banyak kesamaan. Keduanya bekerja keras untuk menyelamatkan tuan mereka dan ingin bersaing satu sama lain secara adil. Mereka tidak menyukai penipuan dunia budidaya. Satu-satunya perbedaan adalah Gu Yitian telah berhasil mencapai apa yang ingin dia lakukan. Dengan dia, Boyang daoren tidak akan terluka lagi. Namun, tuan Muyu tidak ditemukan. Lawan Gu Yitian hanyalah beberapa orang tidak penting di pegunungan Moyun. Lawan Muyu adalah penguasa tertinggi seluruh benua Sancong, istana Sancong yang misterius. Perjalanan Muyu masih panjang. Ayo pergi. Mari kita mengejar ketinggalan. Tianer, kamu juga harus meminta maaf kepada yang mulia King Song. Haha. Tawa hangat Boyang daoren menyelimuti seluruh sekolah kiantian. Ini adalah hal yang paling membahagiakan baginya selama bertahun-tahun. Senior King Song, aku gegabuh. Gu Yitian tidak membangkang. Dia diam-diam berjalan ke arah King Song Tao dan membungkuh. Dia adalah orang yang berpikiran satu arah. Sebuah kesalahan adalah sebuah kesalahan. Karena gurunya memintanya untuk meminta maaf, dia benar-benar meminta maaf kepada penganut Tao King Song. Bagaimanapun, dunia kultivasi adalah milik generasi muda. Saya tidak kalah secara tidak adil. Pendeta Tao King Song menghela nafas. Apakah itu Muyu atau Gu Yitian? Kekuatan mereka sangat mengesankan penganut Tao King Song. Dia tahu bahwa dengan budidayanya saat ini, dia hanyalah seorang kultivator biasa di luar pegunungan Moyun. Penganut Tao King Song menoleh ke arah Boyang daoren dan berkata sambil tersenyum masam, Saudara Boyang, Kamu mempunyai murid yang baik. Kamu terlalu baik, Saudara King Song, Kamu menyanjungku. Wajah Boyang daoren penuh kegembiraan. Dia memandang Gu Yitian dengan ekspresi bangga. Sejak Tao Ispinus Hijau memasuki tahap Naschen Sol, dia hanya bisa menyapa Tao Ispinus Hijau dengan hormat. Namun sekarang, muridnya juga telah menjadi supremasi jiwa yang baru lahir dan mengalahkan Tao Ispinus Hijau yang tidak dapat dijangkau. Hasilnya, statusnya sebagai master juga meningkat secara alami. Meskipun dia mengucapkan kata-kata yang sopan, dia sangat bangga di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa dia akan sejajar dengan King Song Tao suatu hari nanti. Tuan Boyang, tolong selamatkan hidupku. Saya pantas mati. Saya pantas mati. Orang-orang sekolah Kiantian yang melihat Boyang daoren masih hidup tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka semua telah melakukan hal tercelak kepada Boyang daoren dan bahkan membantu orang luar menjebak Boyang daoren. Sekarang budidaya murid Boyang daoren bahkan lebih tinggi daripada budidaya Tao King Song yang perkasa. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Mereka berlutut dan memohon belas kasihan seperti siput kotor. Gu Yitian tidak membunuh mereka karena Boyang daoren tidak mengizinkannya membunuh orang sesuka hati. Beberapa karakter kecil tidak dapat dilihat di depan umum. Membunuh mereka hanya akan mengotori tangannya. Kejar Tuanmu. Aku akan menunggumu besok. Muyu memandang Gu Yitian. Gu Yitian sudah lama berkeliaran di luar. Tentu saja, banyak hal yang ingin dia katakan kepada Tuan-nya. Sama seperti Muyu, dia juga memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Tuan-nya. Jika mereka berdua ingin melakukan duel sungguhan, mereka harus membiarkan hati mereka tidak lagi khawatir. Muyu telah memperoleh sesuatu yang dapat membantu Tuan-nya memulihkan budidayanya. Ditambah dengan keberadaan penjara pengurungan abadi, tidak akan terjadi apa-apa pada Tuan-nya. Oleh karena itu, dia tidak perlu khawatir. Sekolah Kiantian mengadakan perjamuan besar. Dengan persetujuan semua orang, Boyang daoren, yang tidak memiliki kultifasi tinggi, duduk di ujung meja. Muyu dan Gu Yitian adalah yang berikutnya. Berikutnya adalah penganut Tao Kingsong, Bai Liang, dan Sun Tua, yang memiliki budidaya terendah. Kemudian, Hong Yan dan Hao Yingjun, yang mendapat kabar itu dari suatu tempat, bergegas mendekat. Hong Yan dan Hao Yingjun, yang selama ini bertengkar, telah menikah dan memiliki seorang putra. Orang-orang sangat bersemangat. Suasana sekolah Kiantian berubah dari keras menjadi gembira. Xiao Sui bahkan membeli semua daging di jamuan makan. Hao Suir juga datang. Dia masih tampak seperti gadis kecil yang dilanda cinta. Selama jamuan makan, dia terus menatap Gu Yitian. Sayangnya, Gu Yitian adalah orang bodoh dan tidak memahami perasaan Hao Suir. Tim dari Gunung Fulong berkumpul kembali. Hanya saja Cheng Yan hilang. Besok, mari kita bertarung dengan baik. 264. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan berguguran beterbangan tertiup angin, melewati pakaian mereka. Salah satunya gagah berani dan heroik, seperti pengembara yang bebas dan tidak terkekang. Dia santai dan riang, dan bayangan di tangannya mekar dengan cahaya hijau seperti mata air yang jernih. Yang lainnya bangga dan dingin, dengan ekspresi penuh tekat. Pedang besarnya berwarna hitam seperti tinta, diliputi aura pembunuh yang dingin. Sekolah Kiantian sangat husyuk pagi ini. Dua pendekar pedang terbaik dari Pegunungan Moyun berdiri di sini, akan mengakhiri duel yang belum selesai. Dalam kompetisi sekte Sekolah King Song, Sekte Debu Jatuh dan Sekolah Kiantian masing-masing menduduki peringkat pertama dan kedua dari bawah. Semua orang mengira kedua sekte ini adalah lelucon. Namun, kedua sekte yang dipandang rendah oleh orang lain ini sebenarnya telah menghasilkan dua kuda hitam yang menakjubkan. Muyu dari Sekte Debu Jatuh mengalahkan Xiaohu dari Sekolah King Song, sementara Gu Yitian dari Sekolah Kiantian terus maju dan tak terkalahkan. Sayangnya, saat kedua kuda hitam itu bertarung satu sama lain, Muyu memilikalah karena alasan khusus. Hal ini pun menjadi rasa kasihan di antara kedua kuda hitam tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa setelah beberapa tahun, dua kuda hitam dari Sekte yang menggelikan itu akan mampu menginjak-injak pegunungan Muyun di bawah kaki mereka. Bahkan penganut Tao King Song yang tinggi dan perkasa bukanlah tandingan mereka. Hari ini adalah waktu bagi kedua kuda hitam untuk menentukan pemenang secara adil. Cahaya dingin melintasi kehampaan, dan energi pedang memenuhi langit. Itu seperti bima sakti yang melonjak, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Namun, pedang lebar itu hanya memiliki gerakan yang paling sederhana. Saat pedang itu menyerang, itu berubah menjadi ribuan ilusi. Itu seperti jarum penstabil laut di tengah gelombang yang bergelombang, megah dan kokoh. Kedua sosok itu saling bersilangan di udara, tenggelam dalam cahaya pedang yang memenuhi langit. Aura megah memancar ke segala arah, dan udara menjadi panas terik. Gelombang energi menyapu, meninggalkan bekas yang mengejutkan di tanah. Naga jatuh mengaum ke langit. Jurus kelima dari teknik pedang debu jatuh, naga jatuh mengaum ke langit, berubah menjadi bentuk nyata, dan bersifat ilusi sekaligus nyata. Lima pedang terbang membawa muyu dan melayang ke langit. Di bawah bimbingan pedang terbang, energi spiritual di sekitar tubuhnya berubah menjadi lima naga hijau besar. Naga raksasa itu melingkari pedang bayangan. Ia memiliki kepala naga yang agung, sisik naga yang melengkung, dan ekor naga yang gesit. Ia mengeluarkan suara gemuruh panjang ke arah langit. Kekuatan naga itu sangat besar dan perkasa, seolah ingin melahap segala sesuatu di dunia. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Pedang lebar itu secepat kilat, meninggalkan celah tipis di udara. Itu menghancurkan kehampaan dan menebas dengan kekuatan seribu kati. Cahaya hitam meledak dan bertabrakan dengan naga raksasa itu. Ledakan. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Pertarungan habis-habisan yang dilakukan oleh panggung bayi asli membuat lingkungan sekitar menjadi berantakan. Asap dan debu memenuhi udara dan sulit untuk mengetahui siapa pemenangnya. Naga raksasa itu menyebar, tapi pedang lebarnya masih ada, dan bayangannya masih ada. Keduanya sudah bertukar posisi, dan saling memandang dengan acuh tak acuh. Sebaliknya, para penonton diliputi emosi. Mereka sangat terkejut dengan aura keduanya. Kapan keduanya menjadi begitu kuat? Bai Liang menghela nafas dalam hati. Dia awalnya adalah pemimpin generasi muda di pegunungan Moyun. Sayangnya, selalu ada orang yang lebih baik. Kedua kuda hitam itu telah melampaui dirinya. Sekarang, meskipun dia adalah kepala sekolah King Song dan bisa memanggil angin dan hujan, dia tetap bukan siapa-siapa di depan kedua orang ini. Pedang Gui Tian stabil dan kuat. Sederhana namun mendominasi, dia mengandalkan kekuatan kasar yang paling murni untuk mengerahkan kekuatan pedang secara ekstrim. Pembudidaya fisik memang menakutkan. Pendeta King Song sedikit mengangguk. Dia sudah merasakan kekuatan paling primitif, yang membuatnya tidak bisa melawan sama sekali. Dalam pertarungan kemarin, dia mengaku kalah dengan sepenuh hati. Pedang Muyu bebas dan alami. Seolah-olah itu adalah satu kesatuan. Kekuatan pedangnya sangat dalam dan meniadakan kekuatan besar Tianher. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa teknik pedang Sekte Luoshen tidak dapat diduga. Benar-benar langka di dunia, bahkan Tianher pun tidak bisa memanfaatkannya. Boyang Daoren mengelus jenggotnya dan memuji. Orang-orang yang hadir tidak tahu pertemuan kebetulan apa yang dialami kedua kuda hitam ini dalam beberapa tahun terakhir. Namun, jelas bagi semua orang bahwa budidaya mereka telah meningkat pesat. Kultivasi mereka sudah sangat menakutkan di usia yang begitu muda. Masa depan mereka tidak terbatas. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Gui Tian menatap bayangan di tangan Muyu dan berkata dengan lembut. Kembali ke kompetisi di sekolah King Song, dia tahu bahwa Muyu tidak akan dikalahkan dengan mudah. Dia adalah seorang pendekar pedang bermartabat yang mengikuti kompetisi terbuka dan terbuka. Dengan karakternya, dia lebih memilih mati di tangan orang lain daripada memanfaatkan orang lain. Di masa lalu, dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertarung dengan Muyu. Itu telah menjadi penghalang di hatinya. Muyu melihat pedang di tangan Gui Tian. Hatinya dipenuhi keraguan. Pedangmu mengingatkanku pada seseorang. Teknik pedang orang itu telah mencapai puncak kesempurnaan. Namun, jurus pedangnya sangat sederhana. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Gui Tian bertanya. Pendekar pedang tanpa nama. Muyu samar-samar mengingat persaingan antara pendekar pedang tanpa nama dan pendekar pedang jenius dari lembah pembersih pedang, Yuan Jian. Pedang pendekar tanpa nama mencapai langit. Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh si jenius dari lembah pembersih pedang. Ekspresi Gui Tian sedikit berubah. Setelah beberapa saat, dia berkata, senior tanpa nama menyelamatkan hidupku dan memberiku petunjuk tentang teknik pedang. Teknik pedangku memang berasal dari bimbingannya. Muyu tiba-tiba mengerti. Tidak heran teknik pedang Gui Tian menjadi begitu hebat dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dia telah diajari oleh pendekar pedang tanpa nama. Sebelum pujian pergi, dia telah menanamkan niat pedang ketubuh Muyu. Niat pedang itu telah membantunya beberapa kali. Jadi, pendekar tanpa nama itu adalah gurumu. Gui Tian menggelengkan kepalanya. Saya tidak ingin menganggap dia sebagai guru saya, dan dia tidak ingin menganggap saya sebagai muridnya. Kami hanya bertemu secara kebetulan. Dia hanya memberi saya kesempatan. Muyu mengangguk. Dia tiba-tiba mengerti dan memusatkan perhatiannya pada teknik pedang lagi. Feng Hao Shen pernah memberitahunya bahwa Dao Agung itu sederhana. Ribuan teknik pedang tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan satu pedang. Jurus ke-9 teknik pedang Luo Chen disebut 99 lawan 1. 9 pedang menjadi 1, dan 1 pedang menjadi 9. Dalam pertempuran dengan Gui Suanyu, Feng Hao Shen telah menggunakan budidaya inti emasnya untuk menggabungkan 9 pedang menjadi 1 untuk menghancurkan tubuh Gui Suanyu. Kekuatan teknik pedang Luo Chen terbukti dengan sendirinya. Tapi sekarang, Muyu hanya bisa mengubah 5 pedang terbang. Dia masih jauh dari niat pedang Feng Hao Shen. Oleh karena itu, dia tidak mampu melepaskan kekuatan jurus ke-9 teknik pedang Luo Chen. Namun, yang membuat Muyu merasa aneh adalah apakah itu pendekar pedang tanpa nama atau Gui Tian. Aura pedang sederhana mereka sangat mirip dengan teknik pedang Luo Chen. Namun, teknik pedang Luo Chen lebih indah dan kuat. Teknik pedang mereka lebih sederhana. Seolah-olah mereka hanya mengambil 1 sendok dari ribuan air yang lemah. Tapi ketika sendok ini dilepaskan secara ekstrim, itu sudah sangat menakutkan. Nama asli teknik pedang Luo Chen adalah Panduan 9 Pedang Surga. Itu diakui sebagai teknik pedang nomor 1 di dunia budidaya. Sayangnya, Muyu hanya menggores permukaannya saja. Kamu hanya menggunakan 1 pedang. Aku juga punya 1 pedang. Mari kita tentukan pemenangnya dengan 1 pedang. Bagaimana? Sebagai murid pedang bayangan Chen Feng, Muyu memiliki aura pedang terkuat. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh dari 9 Panduan Pedang Surga. Ini merupakan aib bagi nama 9 Pemandu Pedang Surga. Hatinya dipenuhi rasa bangga. Gui Tian telah menggunakan teknik pedang paling sederhana untuk mengalahkannya. Sudah waktunya baginya untuk membersihkan nama 9 Panduan Pedang Surga. Dia tidak akan menggunakan maksud pedang dari pedang patah ini dalam pertempuran berikutnya. Itu terlalu menggelikan. 1 pedang untuk menentukan pemenangnya. Bagus. Mata Gui Tian berbinar. Muyu memiliki 9 teknik pedang yang gesit. Dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Keduanya menggunakan pedang. Menentukan pemenang dengan 1 pedang tentu saja merupakan pertarungan paling adil. Gui Tian mengangkat pedang besarnya dan mengarahkannya ke Muyu. Pedang itu bersenandung pelan dan memancarkan cahaya hitam. Auranya terus menanjak. Pedangnya sama dengan kepribadiannya. Itu dingin dan arogan. Itu seperti sepotong besi dingin di puncak gunung yang sepi. Itu dingin dan mematikan. Tidak ada yang berani meremehkan keunggulannya. Bayangan Muyu terbelah menjadi 5. Setiap bayangan menampilkan 9 Panduan Pedang Surga. Mereka tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Langkah kaki Muyu berkedip saat 5 siluet manusia muncul. Masing-masing siluet mengendalikan 5 siluet pedang. Siluet pedang itu berkelok-kelok dan berkelok-kelok. Saling menahan tetapi juga memisahkan satu sama lain. Pedang bayangan menjadi semakin cepat. Mereka secara bertahap diringkas menjadi satu titik. Di saat yang sama, mata Muyu berbinar. 5 pedang bayangan bergabung menjadi satu. Aura menakutkan meledak dengan pedang sebagai pusatnya. Manusia dan pedang menjadi satu. Keduanya menusuk ke depan pada saat bersamaan. Kecepatan pedang mereka sangat lambat sehingga semua orang yang hadir dapat melihat dengan jelas gerakan mereka. Semua orang bahkan bisa memikirkan cara untuk memecahkannya dalam sekejap. Namun setiap kali solusi terbentuk di benak orang-orang ini, mereka akan terkejut saat mengetahui bahwa pedang kedua orang ini telah berubah. Pedang paling sederhana selalu berubah, dan mereka tidak dapat menemukan celah sama sekali. Jika mereka ingin menghancurkannya, mereka harus lebih mendominasi daripada pedang pertama. Ledakan Aura pedang melesat ke segala arah. Pedang bayangan dan pedang lebar bertabrakan. Retakan kecil muncul di sekitar kehampaan. Retakan itu hilang dalam sekejap. Kedua pedang itu meledak dengan aura yang mengejutkan. Mereka saling berhadapan di udara untuk waktu yang lama. Aura pembunuh dan gaya tangan bebas saling mengikis. Mereka ingin mengalahkan satu sama lain. Namun, tak satu pun dari mereka mau menyerah. Aura pedang telah mengubah sekeliling menjadi ribuan jurang. Kemudian, mereka berdua mundur dan perlahan-lahan menyingkirkan pedang mereka. Muyu memandang Gu Yitian. Gu Yitian juga memandangnya. Percikan terbang dari tatapan mereka. Niat bertarung mereka melonjak. Mereka gayung bersambut. Kamu sangat kuat, kata Muyu. Kamu juga, jawab Gu Yitian. Yang paling. Suara retakan terdengar jelas oleh semua orang. Pedang di tangan Gu Yitian sudah retak. Aura pedang Muyu telah menyerang pedang Gu Yitian. Tubuh Gu Yitian terasa mati rasa. Butuh waktu lama baginya untuk mengeluarkan aura pedang Muyu. Jika kamu memiliki pedang yang bagus, kamu mungkin tidak akan kalah, kata Muyu ringan. Muyu menang. Aura pedangnya lebih baik. Sebagai teknik pedang paling kuat di dunia budidaya, sembilan panduan pedang surgawi memenuhi reputasinya. Itu seperti teknik pedang paling primitif. Itu sederhana namun tajam dan tak terhentikan. Meskipun pedang Gu Yitian memiliki momentum yang berani, pedang itu masih kurang memiliki kemauan pedang yang sederhana dan dalam dibandingkan dengan sembilan panduan pedang surgawi. Dia kalah dari sembilan panduan pedang surgawi. Gu Yitian menggelengkan kepalanya. Menang atau kalah tidak pernah menjadi masalah apakah pedang itu baik atau buruk. Jika seseorang memiliki pedang di hatinya, maka pedang di tangannya adalah pedang yang baik. Saya menerima kehilangan saya dengan sepenuh hati. Sama seperti pendekar tanpa nama, Gu Yitian juga percaya pada pedang besarnya. Itu adalah pedang besi sederhana, tapi di tangannya, itu adalah teman dekat. Ketika dia percaya pada temannya, pedang paling sederhana pun akan menjadi luar biasa. Seperti yang dikatakan Gu Yitian, dia tidak kalah karena kualitas pedangnya. Dia kalah karena pemahamannya tentang teknik pedang. Hasil kompetisi yang terlambat akhirnya terungkap. Namun kemenangan mereka hanya bersifat sementara. Masa depan masih jauh. Orang yang menggunakan pedang tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Senior tanpa nama akan membunuh orang yang meninggalkan celah pada pedang besinya. Aku juga. Gu Yitian membawa pedangnya di punggungnya. Dia melirik muyu dan berjalan menuju Boyang Daoren. 265. Gu Yitian meninggalkan sekolah Kiantian bersama Boyang Daoren. Boyang Daoren tidak mau peduli lagi dengan sekolah Kiantian. Dia lebih suka menjadi orang biasa. Namun, Gu Yitian tidak mau. Perjalanannya masih panjang. Ia mengatakan bahwa setelah menemani Boyang Daoren beberapa saat, ia akan meninggalkan pegunungan Moyun. Jalannya tidak ada di sini. Muyu kembali ke sekolah Kingsong. Kongkong dan Miau-Miau telah tumbuh tinggi, namun sifat nakal mereka tidak berubah. Keduanya sudah mulai berkultivasi. Setelah meninggalkan pegunungan Moyun, Muyu mengetahui bahwa orang-orang di luar pegunungan Moyun mulai berkultivasi ketika mereka masih sangat muda. Mereka tidak perlu menunggu sampai berumur 12 tahun untuk mulai berkultivasi. Ketika dia berada di pegunungan Moyun, karena kondisi budidaya di sini terbelakang, batu penguji roh sekolah hanya dapat mengukur bakat budidaya seorang anak berusia 12 tahun. Oleh karena itu, usia budidaya di pegunungan Moyun adalah 12 tahun, lebih lambat dibandingkan dunia luar. Kongkong dan Miau-Miau sebenarnya mulai berkultivasi 2 tahun lalu. Sekarang, mereka baru berusia 9 tahun, namun budidaya mereka sudah mencapai lapisan pertama yayasan pendirian. Bakat mereka tidak kalah dengan Muyu. Kalian berdua harus menjaga sikap di sekolah orang lain. Jangan membuat kekacauan, Muyu berkata tanpa daya. Kedua orang yang gelisah itu dipercayakan oleh guru mereka untuk tinggal di sekolah Kingsong. Penganut Tao Kingsong memerintahkan agar tidak seorang pun boleh mengabaikannya. Oleh karena itu, apapun yang dilakukan keduanya, tidak ada yang berani ikut campur. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, mereka akan membuat seluruh sekolah Kingsong berantakan, dan itu cukup merepotkan. Baru-baru ini, Xiao Suai dan mereka membentuk grup 2 setengah orang yang merepotkan. Xiao Suai dianggap setengah manusia. Kelompok tersebut melakukan kejahatan dan menimbulkan masalah, dan seluruh sekolah Kingsong hampir digulingkan. Kelompok 2 setengah orang, ini bahkan berani mengolok-olok penganut Tao Kingsong. Setiap saat, penganut Tao Kingsong hanya akan bermurah hati dan sedikit memarahi mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Jika kalian semua pergi, tidak ada yang akan bermain dengan kami. Para siswa sekolah Kingsong terlalu tidak berguna. Mereka tidak bisa menghentikan serangan diam-diam kami sama sekali, kata Kong Kong tidak puas. Itu benar. Menggoda mereka bukanlah suatu tantangan sama sekali. Ini tidak seperti menggoda kalian di masa lalu di mana aku harus melalui begitu banyak masalah. Miau-miau menggaruk kepalanya. Akhirnya, mereka berdua tidak lagi berjalan-jalan hanya dengan mengenakan pakaian dalam. Sebaliknya, mereka mengenakan pakaian anak-anak yang sesuai dengan tubuh mereka. Mereka sangat lucu. Mu Yu tidak bisa menahan tawa. Mengingat kembali saat dia berada di Das Fall Mountain, keduanya telah mencoba yang terbaik untuk melecehkan orang lain saat mereka berkultivasi, tetapi semuanya gagal. Semua orang tahu bagaimana menghadapi kedua orang ini. Sekarang di sekolah Kingsong, mereka seperti dua tuan muda. Dengan instruksi dari penganut Tao Kingsong, tidak ada yang berani memprovokasi mereka, jadi mereka hanya bisa menyalahkan kesialan mereka jika dikoda. Selain itu, bakat kultivasi mereka terlalu tinggi, sehingga semua orang hanya bisa menutup mata terhadap mereka. Apakah guru mengatakan kapan dia akan kembali? Mu Yu bertanya. Kongkong dan Miau-miau menggelengkan kepala dan berkata dengan sedih, guru berkata bahwa tempat yang dia tuju sangat berbahaya dan mungkin memakan waktu lama. Dia tidak ingin kita mengikutinya, jadi kita hanya bisa mengikuti Penatua Sun. Kalau begitu kalian berdua dengarkan Penatua Sun dengan patuh. Kalian boleh menindas siapapun, tetapi kalian tidak boleh menggoda Penatua Sun. Apakah kalian mengerti? Mu Yu mengingatkan. Kami tidak berani. Lengan dan kaki Tuasun bahkan tidak cukup untuk makan. Jika terjadi sesuatu, tidak akan ada orang yang tidur dengan kami di malam hari. Itu akan sangat buruk. Kamu tahu kalau Kongkong takut dari kegelapan. Miau-miau menatap ke arah Penatua Sun. Penatua Sun tersenyum tak berdaya. Mengurus dua anak yang gelisah juga membuat pusing. Namun, merupakan berkah juga memiliki dua orang anak yang menemaninya di masa tuanya. Penatua Sun juga merawat mereka seperti anak-anaknya sendiri. Untungnya, meski keduanya nakal, mereka tahu batasannya. Sama seperti bagaimana Kongkong dan Miau-miau menggoda siapapun kecuali Feng Hao Shen di masa lalu, sekarang Penatua Sun merawat mereka. Mereka tidak akan menggoda Penatua Sun. Bah, kamu adik perempuan. Kenapa kamu takut kegelapan? Kongkong berkata dengan tidak senang. Kamu takut pada kegelapan. Kaulah yang takut pada kegelapan. Keduanya mulai bertengkar lagi. Mu Yu merasakan sakit kepala. Keduanya cukup menarik. Mereka memanjat tebing, berjalan melewati tebing, menyodok sarang lebah, dan mengebom toilet. Mereka telah melakukan segala macam hal nakal, tapi sebenarnya mereka takut pada kegelapan. Mu Yu, apakah kamu masih akan pergi? Penatua Sun bertanya. Mu Yu mengangguk. Penjara pengurungan abadi belum dibuka, jadi dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Sekarang dia telah menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput netherworld. Dia ingin menemukan kayu mati dan bertanya kepadanya bagaimana cara menangani kedua ramuan ini. Di saat yang sama, dia ingin menemukan si Ye Bulau. Karena tuannya pergi mencari orang ini untuk menghentikan iblis, selama Mu Yu menemukan orang ini, dia seharusnya dapat menemukan keberadaan tuannya. Mu Yu tinggal di sekolah King Song selama beberapa hari. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada penganut Tao King Song dan kembali ke desa air mengalir. Kepala desa Butua masih sehat dan bugar. Dia menarik para pengecut kecil itu dan bercerita sepanjang hari. Tentu saja, cerita yang paling banyak dia bicarakan adalah cerita Mu Yu. Saat ini, cerita Mu Yu telah dibesar-besarkan oleh kepala desa menjadi beberapa versi. Ini termasuk bagaimana Mu Yu menyebabkan kekacauan di Laut Timur, bagaimana Mu Yu menguliti dan mencabut urat naga, bagaimana Mu Yu memindahkan gunung dan membuka jalan bagi penduduk desa, dan bagaimana Mu Yu memukul ayam putih tiga kali untuk melindungi kedamaian di segala penjuru. Hari ini, aku akan menceritakan kepadamu kisah tentang bagaimana Mu Yu menyebabkan kekacauan di Istana Abadi. Dikatakan bahwa di antara para penguasa abadi yang tinggi dan perkasa, ada seorang kaisar abadi yang memerintah seluruh Istana Abadi. Suatu hari, kaisar abadi menemukan bahwa kemunculan Mu Yu merupakan ancaman terhadap posisinya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dia toleransi. Pada awalnya, dia ingin merekrut Mu Yu, tetapi dia hanya memberinya posisi sebagai anak kandang kecil. Kekuatan Mu Yu kami sangat mengerikan, jadi bagaimana dia bisa rela menurunkan dirinya ke posisi sekecil itu. Karena itu, ia meneriakan, Raja, Jenderal, Menteri, Jenderal, dan Jenderal semuanya setara. Kaisar Abadi bergantian menjadi tahun berikutnya. Kemudian, dia mulai berjalan di jalur perlawanan yang pantang menyerah. Mu Yu tercengang saat mendengarkan pidatovasi kepala desa. Kemampuan kepala desa untuk menggertak sekali lagi menjungkir balikan pandangan dunianya. Setelah mendengarkan cerita-cerita ini, Mu Yu merasa bahwa dia tidak hanya berada di langit, tetapi juga berdiri bahu-membahu dengan matahari. Ketika Mu Yu muncul di depan kepala desa Butua, kepala desa sangat bersemangat hingga dia hampir melompat. Dia dengan cepat dan bangga memperkenalkan Mu Yu kepada semua anak. Kakak Mu Yu, apakah yang dikatakan kakek kepala desa itu benar? Semua anak menatap Mu Yu dengan mata penuh kegembiraan. Uh, ini, seharusnya, mungkin, mungkin, mungkin. Mu Yu merasa sulit untuk mengatakannya. Jika dia mengakuinya, maka itu akan menjadi tindakan ganda antara penipu tua dan muda. Itu benar, Mu Yu, cepat katakan itu benar. Orang tua ini memohon padamu. Jangan bilang kamu ingin orang tua ini berlutut. Kepala desa memohon dengan suara rendah. Dia mengedipkan mata pada Mu Yu dan ingin dia secara pribadi mengkonfirmasi keaslian cerita-cerita ini. Awalnya, Mu Yu menolak. Belakangan, ketika dia melihat mata kepala desa yang berkaca-kaca dan aura keagungannya hendak menyapu lantai di depan anak-anak, dia hanya bisa dengan malu mengakui prestasi besar tersebut. Setelah itu, wajahnya terbakar rasa malu. Saya seorang pemuda yang baik dengan tiga kebajikan, empat kebajikan, dan lima keindahan. Saya selalu berpegang pada prinsip melakukan sesuatu dengan hati nurani yang bersih. Saya tidak menyangka akan jatuh ke tangan kepala desa. Aya, ini bukan apa-apa. Apa yang dikatakan kakek kepala desa kepadamu hanyalah masalah kecil. Ayo, ayo, izinkan saya menceritakan kepada Anda semua tentang petualangan hidup dan mati yang mendebarkan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Suai kecil melompat dari pelukan Muyu dan melompat ke kepala-kepala desa. Kemudian, dia berdiri dengan kaki belakangnya dan meletakkan salah satu kaki depannya di pinggangnya sementara yang lain terus melambai. Dia dengan penuh semangat menceritakan kepada semua orang kisah tentang bagaimana dia membantai Pulau Fusian, menjadi terkenal di Sekte Danding, dan menjadi terkenal di Surga Kedua. Oh iya, dalam cerita Little Suai, toko utamanya bukanlah Muyu, melainkan dirinya sendiri. Biarkan aku memberitahumu. Pada saat itu, Muyu terjerat oleh binatang iblis dan tidak bisa melarikan diri. Situasinya sangat berbahaya dan dia akan ditelan oleh binatang iblis. Pada saat kritis, aku dengan marah bergegas keluar, berubah menjadi kilatan cahaya, dan bergegas ke mulut binatang iblis. Saya harus mengorbankan diri saya sendiri. Jika aku tidak dimakan oleh binatang iblis, maka Muyu akan dimakan. Kami berdua menjalani hidup dan mati bersama. Bagaimana aku tega melihatnya dimakan oleh binatang iblis? Aku dengan lembut berkata kepada Muyu, Oh, selamat tinggal, saudaraku, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Muyu, seorang pria besar, benar-benar menangis. Air mata mengalir di wajahnya saat dia meraung ke langit, rambutnya berdiri tegak, dan dia mengayunkan pedangnya ke segala arah. Tapi budidaya di menbis terlalu tinggi. Itu menelanku dalam satu tegukan, dan kegelapan tak berujung melonjak ke arahku. Saya memaksakan diri untuk tenang. Muyu masih melawan di menbis di luar. Saya tidak bisa jatuh. Keberanian baja muncul dari tubuhku. Aku mengulurkan cakar dewa tiga inci milikku, membelah bagian dalam binatang iblis, dan mencabut roh iblisnya. Binatang iblis itu jatuh ke tanah. Muyu mengira aku sudah mati, dan air matanya seperti bendungan yang rusak. Baru setelah aku dengan lemah merangkak di depannya, dia memeluku dengan gembira dan berkata, Suai kecil, kamu terlalu berani. Kamu adalah kebanggaanku. Merupakan kehormatan bagi saya untuk memiliki kamu di sisiku. Aku mencintaimu. Suai kecil, kamu terlalu hebat. Suai kecil, kamu yang terbaik. Banyak anak mulai berseru dan memuji keberanian Suai kecil. Mereka semua ditundukkan oleh semangat Little Suai. Muyu menggigil, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Ketika dia mendengar, Aku mencintaimu, dia langsung ketakutan. Dia merasa gambaran menakjubkan yang dia bangun dalam cerita kepala desa tiba-tiba runtuh. Kepala desa menyuruhnya berdiri bahu-membahu dengan matahari, dan Suai kecil menyuruhnya berbaring di jamban. Apa yang kamu maksud dengan menangis? Apa yang Anda maksud dengan keberanian baja? Apa yang kamu maksud dengan kamu adalah harga diriku? Apa maksudmu dengan mengucapkan selamat tinggal pada saudaraku? Menangis sana-sini? Tidak bisakah kamu dengan senang hati melawan iblis dan naik level? Muyu tidak pernah menyadari bahwa Siausue juga ahli dalam menceritakan lelucon. Kemampuannya mencuri langit dan mengubah matahari sungguh menakjubkan. Ia bahkan curiga Siausue telah menerima ajaran kepala desa, si penipu tua, dan telah menjadi penipu tersembunyi. Dibandingkan dengan cerita Little Suai, Muyu masih merasa bahwa roh ayam putih tiga pukulan milik kepala desa lebih dapat diandalkan. Setidaknya Muyu masih memiliki citra pemberani, dan dalam cerita Little Suai, ia menjadi karakter pendukung yang hanya tahu cara menangis. Suai kecil, jangan bercerita, makanlah stick drumnya. Muyu mengeluarkan stick drum dan melemparkannya ke kejauhan. Mata Suai kecil berbinar, dan warna aslinya sebagai seorang pecinta kuliner terungkap sepenuhnya. Dia buru-buru berlari menuju stick drum. Akhirnya, kepala desa dengan penuh semangat mengulangi cerita tentang guru abadi yang berlutut di hadapan kepala desa tua. Itu disebut ludah beterbangan kemana-mana, dan suaranya penuh emosi. Muyu tersenyum sangat bahagia. Kepala desa membesar-besarkan ceritanya hanya karena dia merindukannya. Orang tua selalu suka dengan bangga menceritakan kepada orang lain tentang berbagai kelebihan anak mereka. Sekalipun dibesar-besarkan atau dibuat-buat, itu hanyalah reseki di hati mereka. Apa yang bisa dilakukan Muyu adalah bekerja sama dengan keinginan sederhana kepala desa. Muyu meninggalkan banyak ramuan penguat tubuh untuk kepala desa. Obat mujarab biasanya digunakan oleh para kultifator, namun ada juga beberapa obat mujarab yang dapat memperkuat fondasi dan memperkuat vitalitas seseorang. Itu juga bermanfaat bagi manusia untuk memperpanjang umur mereka. Dia dengan enggan meninggalkan desa air mengalir. Tanah suci tempat ia dilahirkan dan dibesarkan adalah tempat terindah dalam ingatannya. Namun, jika penjara pengurungan abadi tidak dicabut, tempat ini juga akan menjadi neraka dunia. Dia tidak rela melihat hal ini terjadi. Pegunungan Muyun, jalannya dimulai dari sini, dan dia harus melindungi tempat ini. 266 Teleportasi kali ini sangat lancar. Meskipun formasi teleportasi Yumon tidak dapat menteleportasi manusia, Muyu tidak menolaknya karena kemampuannya mengendalikan kayu. Suai kecil dimasukkan ke dalam muling oleh Muyu. Meskipun selalu sulit, untuk mencegah kecelakaan terjadi lagi, Muyu tidak membiarkannya melalui formasi teleportasi secara langsung. Setelah kekuatan sobek yang sangat besar, dia mendarat dengan kuat di tanah. Dengan pengalaman pertamanya, kali ini dia jelas lebih mahir. Namun, saat Muyu mendarat, dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Ada bau darah yang kental dan menyengat di sekelilingnya. Muyu melihat sekeliling, mencoba melihat dari mana bau darah itu berasal. Sayangnya, kabut menghalangi pandangannya. Saat ini, suara, wash, terdengar dari jauh. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang bersiul di udara, atau ada sesuatu yang terbang dengan kecepatan tinggi. Muyu segera pergi ke muling. Muling berubah menjadi sehelai rumput yang tidak mencolok dan bersembunyi di balik kabut. Apakah kamu memperhatikan sesuatu yang aneh? Sebuah suara yang dalam terdengar. Muyu melihat dua huo yumeng yang kulitnya pecah-pecah seperti lahar hendak keluar dari tubuh mereka. Terakhir kali dia datang ke sini, dia tidak melihat satu pun yumon. Mengapa kali ini ada huo yumeng? Kedua huo yumeng melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Tidak ada yang aneh. Huo yumeng lainnya melayang di udara. Tubuhnya dipenuhi api, dan dia perlahan mendarat di tanah. Nyala api perlahan masuk ke dalam tubuhnya, dan dia tidak terlihat berbeda dari huo yumeng sebelumnya. Aneh. Saya dengan jelas mendengar riak formasi teleportasi. Saya pikir seseorang menggunakan formasi teleportasi kami lagi. Lupakan saja, ayo pergi. Kami tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Ayo kembali dan habisi manusia lainnya. Salah satu huo yumeng mengjilat bibirnya dengan lidah merahnya, seolah sedang mengingat sesuatu. Lalu, dia pergi bersama temannya. Apa maksudmu dengan menghabisi manusia yang lain? Hati Muyu bergetar. Dia telah berada di surga kedua selama hampir satu tahun. Dia tidak yakin apa yang terjadi di surga ketiga. Namun, dia tahu bahwa Yumeng telah menyatakan perang terhadap umat manusia lagi dan bahkan menyerbu kota-kota manusia. Mungkinkah beberapa manusia telah ditangkap oleh Yumeng? Muyu selalu menyimpan dendam terhadap orang-orang di tiga benua karena Feng Haushan telah memberi mereka kehidupan damai selama hampir seratus tahun, memungkinkan mereka untuk hidup dan bekerja dengan damai. Namun, dewa sejati yang telah mengorbankan dirinya demi umat manusia ini terpisah dari keluarganya. Dia bahkan tidak bisa mengenali putrinya sendiri. Dia bahkan dihianati oleh istana tiga kali lipat. Bahkan jutaan orang di pegunungan Moyun akan mati. Dia tahu bahwa orang-orang yang paling harus dibenci adalah istana tiga kali lipat dan para penggarap dengan niat jahat, bukan manusia biasa yang tidak bersalah. Jika Yumon menyerang manusia, Muyu tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Api di tubuh Huo Yumeng menyala saat ia terbang, menciptakan serangkaian suara gesekan saat ia terbang di udara. Dia terbang dengan kecepatan yang sangat cepat, meninggalkan sensasi panas yang samar kemanapun dia lewat. Agar tidak ketahuan, Muyu tidak berani mengikuti terlalu dekat. Dia hanya bisa mengandalkan aura panas ini untuk mengikutinya. Terakhir kali Muyu datang ke sini, dia tidak menemukan jejak Yumon karena kota Lansi terletak cukup jauh. Kota Lansi adalah kota besar dengan jumlah penduduk besar dan makmur. Jika Yumon melakukan gerakan apapun, umat manusia pasti akan menemukannya. Namun, kota Lansi pernah diserang oleh Yumon api sebelumnya. Ribuan orang tewas di bawah formasi tiga ilusi. Muyu masih mengingat kejadian ini dengan jelas. Setelah pukulan itu, kota Lansi mungkin tidak dapat pulih darinya. Dia tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Bau darah yang kental menjadi semakin jelas. Muyu bahkan menemukan bekas darah di sepanjang jalan. Noda darah ini sudah lama mengering dan berceceran di kerikil jalan. Jelas itu adalah darah umat manusia. Sepertinya banyak orang meninggal di sini. Namun, kedua Fire Yumon mengabaikannya. Mereka tidak melihat satupun mayat manusia di sepanjang jalan. Setelah terbang sekitar setengah jam, mereka berubah menjadi aliran gunung. Sebuah sungai muncul di depan mereka. Mengalir dengan lembut dan airnya sangat jernih. Banyak pepohonan yang rimbun dan menghijau setinggi langit tumbuh di tepian sungai. Cabang-cabang pohon ini saling bersilangan. Ada sesuatu yang tergantung di dahan yang bergoyang lembut mengikuti angin. Murid Muyu berkontraksi dan dia menahan nafas. Dia hampir ketakutan melihat pemandangan di depannya. Ada mayat manusia tergantung di dahan pohon di depan mereka. Mayat-mayat ini sepertinya sudah lama mati. Mereka bergelantungan di pohon dan sudah mengering. Tubuh mereka keriput seolah darahnya telah terkuras. Cabang-cabang yang tebal dan kokoh menembus tulang selangka mereka dan menggantungnya di udara. Banyak dedaunan di pepohonan berwarna merah aneh yang cerah dan berkilau. Muyu merasakan kemarahan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Orang-orang ini berpakaian seperti manusia tanpa budidaya apapun. Namun, mereka ditangkap oleh Yumon dan mati di sini. Wajah mereka terdistorsi seolah-olah mereka telah mengalami rasa sakit yang luar biasa sebelum meninggal. Banyak dari mereka yang mata tak bernyawanya terbuka lebar. Mereka meninggal dengan penuh keluhan. Yumon benar-benar membantai umat manusia seperti ini. Muyu memperhatikan kedua huo Yumon terbang melintasi hutan seolah-olah mereka tidak melihatnya. Mereka menghilang ke dalam sebuah gua di tebing aliran gunung. Hatinya terbakar amarah. Muyu memikirkan kata-kata kepala pohon tua itu. Kepala pohon tua mengatakan bahwa Muyu Mon menganjurkan perdamaian dan tidak menyukai perang atau pembunuhan. Namun, begitu banyak manusia yang mati di tangan Muyu Mon. Kata-kata kepala pohon tua itu lebih baik daripada sebuah lagu. Namun, Muyu terus berjalan ke depan untuk beberapa saat. Ia menemukan bahwa tidak hanya ada mayat manusia yang tergantung di pohon, ada juga mayat pucat dan bengkak yang mengapung di sungai. Bahkan ada mayat di tanah tepi sungai. Banyak mayat yang terkubur di dalam tanah, hanya menyisakan kepalanya saja. Adegan ini membuat Muyu merasakan sedikit kesedihan. Itulah kehidupan orang-orang yang masih hidup. Muyu mengepalkan tangannya. Dia tidak tahu mengapa manusia ini ditangkap, tapi ada satu hal yang pasti. Orang-orang ini semuanya manusia biasa tanpa budidaya. Mereka tidak berdaya melawan tangan pembunuh Yumon. Dia mengingat apa yang dikatakan kedua Huo Yumon. Sepertinya masih ada manusia yang hidup. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengejar mereka. Muyu memiliki kemampuan Yumon, jadi auranya sepertinya tidak menarik perhatian. Sebaliknya, dia diam-diam memasuki gua tempat kedua Huo Yumon menghilang. Begitu dia memasuki gua, gelombang panas terik menerpa wajahnya. Suhu juga meningkat secara tiba-tiba. Muyu meningkatkan kewaspadaannya. Dia tahu bahwa dia mungkin telah memasuki sarang Huo Yumon. Kemampuannya adalah mengendalikan kayu. Saat menghadapi api, dia tertahan. Jika banyak Huo Yumon yang bergegas keluar saat ini, dia pasti akan berada dalam pertempuran yang sulit. Dia bahkan mungkin tidak bisa melarikan diri. Gua itu tidak dalam. Muyu berjalan ke depan beberapa saat sebelum area di depannya tiba-tiba terbuka. Ini adalah gua yang sangat besar. Langit-langit gua tidak terlalu tinggi, tapi sepertinya ada suara menggelegak dari bawah. Dia dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Apa yang dilihatnya mengejutkannya. Ada jurang yang dalam di bawahnya. Tingginya ratusan meter, dan di dasar jurang terdapat lahar mendidih. Lava terus meletus, menyebabkan percikan api beterbangan. Beberapa bunga api terbang tinggi, hampir mencapai pintu masuk tempat Muyu berada. Tempat ini seperti sarang Huo Yumon. Ada banyak Huo Yumon yang bermain di lahar. Lava itu seperti sumber air panas bagi mereka. Mereka memercikan lahar mendidih ke sekeliling, mengeluarkan tawa pelan dan tidak menyenangkan. Ada banyak jembatan melengkung di atas lahar. Jembatan lengkung ini berukuran sangat kecil dan terbentuk dari lava yang memadat. Itu pasti dibangun oleh Huo Yumon. Beberapa Huo Yumon duduk di jembatan melengkung, bermain-main karena bosan. Sekilas, Muyu melihat lempengan batu besar yang menonjol dari dinding batu. Ada empat manusia di dalamnya. Mereka berempat masih hidup, namun tubuh mereka dikelilingi sangkar api yang menghanguskan. Di antara mereka, dua di antaranya memiliki fluktuasi energi roh yang samar. Mereka tampaknya adalah kultifator. Dua lainnya, satu tua dan satu muda, tidak memiliki kultifasi apapun. Keduanya yang berkultifasi adalah pria muda. Salah satunya mengenakan pakaian kuning. Wajahnya pucat, dan auranya lemah. Dia duduk di tanah, terengah-engah. Orang lain berpakaian putih tergeletak di tanah. Dia sepertinya menderita luka berat. Dia hanya menghembuskan napas dan tidak menarik napas. Dari keduanya yang tidak bercocok tanam, salah satunya adalah seorang penebang kayu parubaya. Matanya terpejam, dan wajahnya dipenuhi keputus asaan. Dadanya berlumuran darah, dan sepertinya dia menderita luka berat. Yang lainnya adalah seorang anak laki-laki. Dia tampak berusia tujuh atau delapan tahun. Matanya dipenuhi ketakutan saat dia meringkup di pelukan penebang kayu parubaya, menggigil. Pergi, pergi. Cepatlah. Jika kamu berjalan mendekat, kami akan melepaskanmu. Jijiji. Ketika cemohan terdengar, Muyu menyadari bahwa selain mereka berempat, ada manusia lain di jembatan kayu kecil di bawah. Jembatan ini hanya memungkinkan seseorang untuk berdiri dengan satu kaki. Di bawahnya ada lahar yang mengerikan. Satu kesalahan langkah dan mereka akan dikirim ke kutukan abadi. Ini adalah pria dengan wajah penuh rambut keriting. Dia menggigil ketakutan saat dia berdiri di jembatan melengkung. Seluruh tubuhnya gemetar. Praktis dia tergeletak di jembatan, namun tangannya tidak berani menyentuh jembatan. Jembatan itu panas sekali, dan sepatunya sudah terbakar. Huo Yu Meng, yang berada di bawah, semakin gaduh. Dia menjadi semakin gugup. Tiba-tiba, api keluar dari dasar sepatunya, membuatnya takut. Dia berteriak ketika tubuhnya miring, dan dia terjatuh. Ah! Di bawah jembatan lengkung itu ada lahar mendidih. Ia menelan dan menyemburkan lidah api. Dalam sekejap mata, dia tenggelam. Jeritanya tiba-tiba berhenti saat dia dijilat oleh lidah api. Hanya beberapa gelembung yang tersisa di lahar. Semburan asap mengepul dari cipratan lahar dan dengan cepat menghilang. Mu Yu menutup matanya. Lava yang mendidih seolah menyulut amarah di hatinya. Dia tidak bisa menyelamatkan makhluk fana itu tepat waktu. Dia hanya bisa menyaksikan saat dia terkubur di lautan api dan menjadi alat hiburan Fire Yumon. Bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, ada begitu banyak Yumeng di sini. Dia tidak mungkin berhasil. Mengapa orang-orang kecil yang terbakar ini begitu menyebalkan? Xiao Suai menjulurkan kepalanya. Mu Yu mengepalkan tangannya. Kegembiraan Fire Yumon membuatnya merasa mual. Dia belum pernah melihat metode kejam seperti ini sebelumnya. Tidak heran jika manusia sangat membenci Fire Yumon. Mereka benar-benar gila. Siapa lagi yang ingin menonton Barbecue Manusia? Hanya ada empat manusia yang tersisa. Teriak Huo Yu Meng dari sisi sangkar yang menyala-nyala. Huo Yu Meng lainnya di bawah mulai mengejek. Segala jenis tangisan pelan naik dan turun dalam aliran yang tak ada habisnya. Mereka suka melihat manusia berjalan melintasi jembatan yang mendidih. Mereka menyukai ekspresi keputusasaan di wajah manusia. Mereka lebih menyukai kenikmatan menyaksikan manusia di telan lahar. Bagi mereka, menyiksa manusia adalah hiburan sehari-hari. Seolah-olah mereka ingin melampiaskan semua kebencian mereka karena terjebak di pegunungan Moyun pada manusia Fana ini. Sejauh ini, belum ada satupun manusia yang ditangkap yang berjalan melintasi jembatan kayu tersebut. Lalu, siapa di antara kalian berempat yang ingin pergi duluan? Berjalanlah melintasi jembatan, dan kami akan melepaskanmu. Ah Huo Yu Meng terbang dan menertawakan empat orang lainnya. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan api yang menjaga manusia ini kembali padanya. 267. Ayah, aku takut. Anak kecil itu memegang erat-erat pakaian si penebang kayu. Matanya yang berair dipenuhi ketakutan, dan dia tidak berani menatap Huo Yu Meng. Setiap anak pasti pernah mendengar legenda Yu Meng. Kejahatan mereka telah lama mengakar dalam hati anak kecil itu. Sekarang dia melihat Fire Yu Mon dengan matanya sendiri. Ketakutan di hatinya telah mencapai puncaknya. Mau kecil, jangan takut. Ayah ada di sini. Penebang kayu melindungi anak kecil di belakangnya. Dia memandang Huo Yu Meng dengan ketakutan, lalu menatap kultifator berjubah putih yang tidak sadarkan diri di tanah dengan penuh perhatian. Kemudian, dia melirik ke arah guru abadi berjubah kuning di sampingnya, yang memiliki ekspresi suram di wajahnya. Hanya master abadi dengan kemampuan luar biasa yang bisa mengalahkan Yu Mon. Namun, dua tuan abadi di samping mereka bukanlah tandingan Fire Yu Mon. Salah satu dari mereka bahkan sempat pingsan. Dari kalian berempat, siapa yang mau duluan? Kue, anda hanya perlu berjalan melintasi jembatan satu papan. Setelah kamu melewatinya, aku akan melepaskanmu. Anggota klan iblis Huo Yu Meng berkata dengan muram lagi, seolah dia sedang mengukur beberapa mainan. Bahkan melalui wajahnya yang kering dan pecah-pecah, terlihat bahwa ekspresinya sangat lucu. Dia sedang memikirkan mainan mana yang harus dilepaskan terlebih dahulu. Kalian berdua manusia duluan. Nyawa manusia tidak berarti apa-apa. Tuan abadi berjubah kuning di sampingnya mendorong penebang kayu. Dia adalah seorang kultifator dari zaman jindan, tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk membalas di depan Huo Yu Meng. Dia tahu bahwa dengan kemampuan Huo Yu Meng, pada dasarnya mustahil untuk melarikan diri. Namun, dia masih memiliki sedikit harapan dan tidak ingin mati begitu cepat. Tuan abadi, ini. Penebang kayu itu mundur dan mendesah dalam hatinya. Pria berjubah kuning itu adalah guru abadi yang tinggi dan perkasa, sementara dia hanyalah manusia biasa yang lemah. Status mereka sangat berbeda. Sekalipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan. Berhenti bicara omong kosong. Jika kalian manusia mati, kalian mati. Jika kalian tidak mati, kalian akan menjadi beban bagi kami. Kata guru abadi berjubah kuning dengan sengit. Seperti kebanyakan kultifator, kehidupan manusia tidak ada artinya di mata mereka. Penebang kayu itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sedikit. Semua orang mengatakan bahwa Tuan abadi berperang melawan Yumon untuk melindungi umat manusia. Namun, Master Immortal di depannya menggunakan mereka sebagai perisai untuk bertahan hidup. Hal ini membuatnya merasa sangat tidak berdaya. Penebang kayu parubaya menundukkan kepalanya dan berkata dengan penuh kasih kepada anak kecil itu, Mo kecil, tunggu di sini. Ayah akan segera kembali. Ayah, kamu mau pergi kemana? Aku akan pergi juga. Aku tidak ingin meninggalkan ayah. Anak laki-laki kecil itu meraih pakaian penebang kayu parubaya dan berkata dengan cemas. Mo kecil, jangan takut. Tuan abadi akan melindungimu. Penebang kayu parubaya melirik ke arah guru abadi berjubah kuning. Inilah satu-satunya cara dia bisa menghiburnya. Sejak dia masih muda, dia telah memberitahu putranya bahwa jika dia bertemu Yumon, dia akan aman selama Master Celestial ada. Putranya juga percaya pada guru surgawi tanpa keraguan. Namun, ketika dia bertemu Master Celestial dan Yumon, dia menyadari bahwa Master Celestial pun bukanlah tandingan Yumon. Master Celestial bahkan telah mendorong mereka sampai mati untuk bertahan hidup. Dengan gemetar, dia berdiri dan berjalan menuju Huo Yumong dengan rasa takut di dalam hatinya. Dia tidak punya pilihan. Banyak sekali orang yang ditangkap. Kebanyakan dari mereka adalah manusia tanpa budidaya. Hanya dua dari mereka yang merupakan Master Celestial. Namun, Master Celestial yang biasanya bermartabat ini bukanlah tandingan Yumon. Salah satunya bahkan terluka dan tidak sadarkan diri. Hanya Master Celestial lainnya yang masih mengancamnya. Jika dia tidak pergi, putranya harus pergi. Ada lebih dari 20 manusia yang ditangkap. Setiap saat, Huo Yumong akan membuat salah satu dari mereka melangkah maju dan menyeberangi jembatan satu papan. Semua orang tidak mau. Mereka semua berharap Master Celestial dapat membunuh Yumon ini. Namun, dua Master Celestial yang mereka temui tidak mempunyai trik apapun. Untuk bertahan hidup, Guru Abadi Berjubah Kuning memaksa semua orang untuk mengikuti perintah Yumong dan mati. Jembatan satu papan itu sangat panas. Menginjaknya sungguh tak tertahankan. Bagaimana manusia bisa melewatinya? Banyak orang terkubur di lahar di bawah. Mereka menjadi alat ejekan Huo Yumong. Di bawah ancaman Master Celestial dan Huo Yumon, manusia yang ditangkap semuanya terkubur di dalam lahar. Jumlah orang terus berkurang. Sekarang, giliran mereka. Penebang kayu parubaya tidak ingin mati. Namun, hanya tersisa empat orang. Dia tidak bisa membiarkan putranya menyeberangi jembatan satu papan terlebih dahulu. Master Celestial lainnya tidak sadarkan diri, dan Master Abadi Berjubah Kuning mengancam mereka. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Tuan Surgawi, saya mohon. Jika Anda dapat melarikan diri, tolong selamatkan anak saya. Penebang kayu berbalik dan memohon. Hentikan omong kosongku. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa aku harus menyelamatkanmu? Berhenti bermimpi. Master Abadi Berjubah Kuning meludah. Ekspresinya sangat dingin. Penebang kayu parubaya dipenuhi dengan keputus asaan. Dia diam-diam berdoa agar guru Surgawi lain datang dan menyelamatkan putranya. Dia memandang putranya dengan enggan. Matanya dipenuhi dengan cinta. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi putranya. Mau kecil, jaga baik-baik Tuan Surgawi yang tidak sadarkan diri itu. Apakah kamu mengerti? Penebang kayu parubaya memberi instruksi. Sebenarnya, kata-katanya sama sekali tidak diperlukan. Bagaimana seorang anak bisa melindungi orang dewasa? Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, setelah dia meninggal, putranya mungkin akan didorong hingga mati oleh guru Surgawi yang ganas ini. Saya mengerti, ayah. Anda harus kembali. Anak kecil itu bersandar di dinding. Dia memeluk lututnya dan berkata dengan cemas. Di bawah desakan huo yu mon, penebang kayu parubaya itu memandang putranya untuk terakhir kalinya. Ia berharap putranya akan bereinkarnasi menjadi keluarga kaya di kehidupan selanjutnya. Dia gemetar saat berjalan menuruni tangga. Dia sampai di ujung lain jembatan satu papan. Penebang kayu parubaya menjulurkan kepalanya dan melihat ke bawah. Ada banyak huo yu mon yang bergerak di dalam lahar. Lava yang bisa langsung membakar manusia tidak mempengaruhi mereka sama sekali. Dia berdiri di depan jembatan satu papan. Namun, dia tidak berani melanjutkan. Begitu banyak orang yang tidak bisa melewatinya. Bagaimana dia bisa? Ayo cepat! Huo yu mon tersenyum jahat. Percikan api mendarat di punggung penebang kayu, membakar lubang besar di pakaiannya. Penebang kayu itu berteriak kesakitan. Dia tidak punya pilihan selain gemetar saat dia berjalan maju. Dia mengumpulkan kayu bakar untuk mencari nafkah. Dia memakai sandal jerami. Ketika sandal jerami bersentuhan dengan jembatan papan tunggal yang panas, langsung mengeluarkan bau terbakar. Dia baru saja mengambil langkah kedua ketika sandal jerami itu terbakar. Nyala api membakar telapak kakinya, menyebabkan dia mengerang kesakitan. Dia buru-buru melepas sandal jeraminya, tapi dia langsung menyesalinya. Saat kakinya yang telanjang menyentuh jembatan satu papan, kakinya sudah hangus hitam. Telapak kakinya tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya miring dan dia jatuh ke dalam magma. Dia mendengar banyak huo yu mon tertawa terbahak-bahak dan bersorak. Dia sangat tidak berdaya. Namun, di saat-saat terakhir, pikirannya dipenuhi dengan bayangan putranya, Little Mo. Ketika dia memikirkan bagaimana putranya akan mengikuti jejaknya, hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Tertelan lahar yang mendidih seharusnya hanya terjadi dalam sekejap. Mati dalam sekejap bukanlah masalah besar. Kematian tidak menakutkan. Sebagian besar ketakutan akan kematian datang beberapa detik sebelum kematian. Itu hanya menakuti diri sendiri. Namun, apakah seperti ini rasanya kematian? Dia tidak merasakan sakit apapun. Tidak ada rasa sakit yang membakar. Namun, dia mendengar tangisan marah huo yu mon. Sepertinya ada sesuatu yang menderu-deru di sekelilingnya. Dia hanya merasakan sesuatu mengencang di pinggangnya. Momentum kejatuhannya telah terhenti. Setelah itu, sepertinya ada sesuatu yang mengangkatnya dengan cepat. Dia membuka matanya dan melihat seorang pemuda berusia 17 atau 18 tahun mendukungnya dengan ekspresi serius. Pemuda itu berdiri di atas pedang yang indah. Itu seperti pelangi. Pemuda itu sedang memegang pedang lain. Pedang ini sangat aneh. Sepertinya telah digigit serangga dan compang kemping. Tuan Abadi, Anda adalah Tuan Abadi. Penebang kayu berteriak kegirangan. Dia melirik dan melihat banyak huo yu mon membumbung ke langit dari lahar yang menghanguskan. Api menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka mengejarnya. Tuan Abadi, bisakah kamu menyelamatkan anakku? Bisakah kamu tidak peduli padaku? Bisakah kamu menyelamatkan anakku? Jika bisa, dia ingin berlutut dan memohon. Dia adalah seorang ayah. Jika dia harus memilih seseorang untuk hidup, dia pasti akan memilih anaknya tanpa ragu-ragu. Paman, jangan bergerak. Aku akan pergi dan menyelamatkannya. Muyu tidak bisa lagi menyaksikan penebang kayu itu jatuh ke dalam lahar dan menjadi makanan huo yu mon. Meskipun ini adalah sarang huo yu mon dan jumlahnya banyak, dia tetap harus mencobanya. Dia sangat marah. Itu bukan hanya karena huo yu mon, tetapi juga karena apa yang telah dilakukan oleh guru abadi berjubah kuning. Di depan huo yu mon, orang itu sebenarnya mengancam manusia lain untuk mati terlebih dahulu. Pedang klon bayangan bersinar dengan cahaya hijau tanpa batas dan dengan kejam menebas beberapa huo yu mon. Beberapa huo yu mon pertama yang menyusul dihantam dan menjatuhkan huo yu mon lainnya yang terbang di bawah. Dia menggunakan momentum itu untuk bergegas menuju anak kecil itu. Sebuah cabang muncul dari tubuh muling dan langsung melilit anak kecil itu dan menariknya. Penebang kayu buru-buru memeluk anak kecil itu erat-erat. Mau kecil? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tuan abadi telah datang untuk menyelamatkan kita. Penebang kayu parubaya memeluk anak kecil itu dalam pelukannya, tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia puas putranya telah kembali ke sisinya. Muyu melihat guru abadi berjubah kuning yang sadar. Mata orang itu dipenuhi keinginan untuk hidup. Seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Dia mengulurkan tangannya ke arah Muyu. Tuanku, selamatkan aku. Kultifator berjubah kuning itu berteriak dengan cemas. Mata Muyu dipenuhi rasa jijik. Orang egois seperti ini, yang memperlakukan kehidupan manusia seperti kotoran, seharusnya tidak hidup. Semakin banyak Huoyumon yang meraung dan menerkam. Dia bisa dengan jelas merasakan ketidaknyamanan pedang muling. Ia juga tidak menyukai nyala api ini. Muyu berbalik dan ingin pergi. Namun, si penebang kayu berkata dengan ragu-ragu. Tuan abadi, bisakah kamu menyelamatkan Tuan abadi yang tidak sadarkan diri itu? Dia disakiti oleh Huoyumon karena dia ingin melindungi kita. Dia orang baik. Tidak heran jika kultifator yang tidak sadarkan diri terluka parah. Ternyata dia melindungi manusia fana ini. Muyu tidak ingin menyelamatkan kedua orang ini dengan kultifasi. Dia sangat dekat dengan pintu keluar. Jika dia hanya membawa ayah dan anak itu keluar, ada kemungkinan 80% hingga 90% mereka bisa melarikan diri. Huoyumon itu masih terbang ke atas. Mereka tidak akan bisa mengejar Muyu. Namun, perkataan si penebang kayu membuatnya mengertakkan gigi dan bergegas menuju sisi berlawanan lagi. Ia tahu dengan penundaan ini, akan ada beberapa kendala jika ia ingin melarikan diri. Namun, dia punya prinsip sendiri. Dia bisa mengabaikan penggarap berjubah kuning yang egois, tetapi jika penggarap tidak sadar lainnya benar-benar seperti yang dikatakan penebang kayu, maka orang itu layak diselamatkan. Tuanku, selamatkan aku. Master abadi berjubah kuning melihat Muyu bergegas lagi dan segera berteriak kegirangan. Muyu sekali lagi menyapu kultifator yang tidak sadarkan diri itu. Nafas orang itu lemah dan dia berada di ambang kematian. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membawa pria berjubah kuning itu mendekat. Mungkin orang ini egois, tapi dia tetap anggota umat manusia. Karena dia sudah ada di sini, sebaiknya dia memberinya tumpangan. Muyu jelas merasakan ketegangan saat membawa empat orang. Dia segera melambat. Ia pun harus menghadapi kobaran api yang datang dari segala arah. Baginya, api adalah hal yang paling dia benci. Beberapa Huoyumon sudah menerkam. Mereka ditebas oleh pedang bayangannya dan terjatuh. Namun, Huoyumon yang tak terhitung jumlahnya terus menyerang ke depan. Dia berbalik dan terbang menuju pintu keluar. Saat dia hendak bergegas keluar gua, api yang memenuhi langit melesat ke arahnya seperti ular berbisa, menyebabkan tubuhnya melambat. Ketika dia ingin melanjutkan ke depan, pintu masuk gua diblokir oleh Huoyumeng. Saya tidak menyangka akan ada ikan yang lolos dari jaring. He he, tidak sederhana. Tubuh Huoyumon menyala dengan api saat dia menatap tajam ke arah Muyu. 268. Seorang manusia benar-benar menemukan jalannya ke sini. Dia mendekati kematian. Seorang Huoyumeng meraung marah. Saat Muyu menyerang, banyak Huoyumeng meraung marah dan menyerang ke depan, ingin menangkap Muyu. Ini adalah wilayah Huoyumeng. Manusia sebenarnya berani datang ke sini untuk menyelamatkan mereka. Dia benar-benar mendekati kematian. Pada saat ini, semakin banyak Huoyumeng yang datang dan mengepung Muyu dan yang lainnya. Muyu tidak bisa melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Ekspresi Muyu sangat suram. Kehancuran yang disebabkan oleh Huoyumeng di kota Misti Brea telah meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Ingatan itu masih segar dalam ingatannya. Lautan api melonjak ke langit dan mengamuk dengan liar. Itu cukup untuk mengubah kota manusia menjadi tumpukan puing. Saat itu, hanya ada beberapa Huoyumeng di kota Misti Brea, dan itu sudah cukup untuk membuat banyak kultifator kewalahan. Sekarang ini adalah sarang Huoyumeng. Huoyumeng yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan melahap Muyu dalam sekejap. Menyerang. Seorang pria yang lebih tinggi dari Huoyumeng yang lain melambaikan tangannya. Dia sepertinya adalah pemimpin Huoyumeng ini. Semua Huoyumeng menerima perintah tersebut dan terbakar. Nyala api yang membakar sepertinya mampu melelekan segala sesuatu di dunia saat menyapu. Gelombang panas yang deras melanda semua orang di sekitar Muyu, menyebabkan mereka merasa tidak nyaman. Berdiri teguh, jangan jatuh. Muyu membawa empat orang bersamanya. Salah satunya masih belum sadarkan diri sehingga tangan dan kakinya diikat. Dia sama sekali tidak bisa melawan Huoyumeng ini. Pedang bayangan kakinya tersapu dengan keras, menghempaskan bola api dengan berbagai ukuran. Namun, semakin banyak nyala api yang muncul satu demi satu. Di saat yang sama, suara gemuruh yang menggemparkan bumi tiba-tiba datang dari lahar panas di bawah. Seolah-olah seorang raja dari dasar neraka telah muncul. Suara menakutkan itu meledak di hati setiap orang. Ayah, aku takut. Anak kecil itu memeluk rat paha si penebang kayu. Mau kecil, jangan takut. Tuan Guru Abadi akan melindungi kita. Penebang kayu menggendong penggarap berjubah putih di punggungnya sambil memegang rat kera anak laki-laki itu dengan satu tangan. Namun, suara gemuruh dari bawah tanah semakin keras. Gelombang panas yang menyengat bergulung, mencekik mereka. Kemudian, mereka mendengar suara sesuatu yang melompat keluar dari lahar. Suara cipratan lava memenuhi seluruh gua yang meleleh. Muyu melihat lebih dekat. Itu adalah binatang magma yang mengamuk. Tubuhnya seukuran rumah kecil, dan tubuhnya memercikkan magma dari waktu ke waktu. Bentuknya seperti beruang, tetapi memiliki sepasang sayap kecil di punggungnya. Sayap ini mengepak sedikit, memungkinkannya terbang dengan tubuhnya yang besar. Binatang lava raksasa ini telah bersembunyi di dalam magma selama ini. Muyu bahkan tidak menyadarinya. Dia tidak menyangka benda itu akan tiba-tiba muncul saat ini. Situasinya saat ini sangat buruk. Dia memiliki dua manusia di sisinya, seorang yang tidak sadarkan diri, dan seorang kultifator yang tampaknya tidak memiliki kekuatan tempur apapun. Kecuali dia bisa melarikan diri dari gua lava ini, dia tidak memiliki peluang untuk menang di markas Huoyumeng. Tidak, jumlahnya terlalu banyak. Saya tidak bisa menggunakannya. Seluruh tubuh Muyu basah oleh keringat. Pedangki miliknya dapat mengusir Huoyumeng ini, tetapi Huoyumeng terus berdatangan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dia harus terus-menerus melindungi orang lain agar tidak terbakar oleh api. Orang-orang di belakangnya menghalangi jalannya. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk penghalang untuk melindungi mereka. Dia takut api Huoyumeng akan menelan penebang kayu dan anaknya. Penebang kayu melihat bahwa Muyu menjadi semakin tegang. Dia ragu-ragu sejenak dan menyentuh kepala anak kecil itu. Kemudian, ekspresi penuh tekad muncul di wajahnya. Dia berkata, Tuhan abadi, jika memang tidak ada jalan lain, izinkan saya melompat turun. Saya tidak ingin menjadi beban bagi Anda. Saya hanya meminta agar Anda melindungi anak saya. Biarkan anakku hidup. Apakah itu tidak apa-apa? Tidak, aku tidak ingin meninggalkan ayah. Anak kecil itu kembali memeluk si penebang kayu dengan erat. Dia terdengar seperti hendak menangis. Mata penebang kayu itu merah. Ia juga tidak tega berpisah dengan anaknya. Namun, sekarang mereka dikepung oleh Huoyumeng, sisanya telah menjadi beban bagi Muyu. Jika mereka tidak melakukan pengorbanan, tidak ada satupun dari mereka yang bisa bertahan. Dia memahami bahwa di antara empat beban, dua adalah Tuhan abadi yang agung, sedangkan dua lainnya adalah manusia biasa. Kehidupan Tuhan abadi jauh lebih berharga daripada manusia biasa. Jika dia harus berkorban, itu pasti dia. Betul, orang yang tidak sadarkan diri itu juga beban. Kita lempar saja semuanya. Tanpa mereka berdua, kita pasti bisa keluar, kata pria berkulit tajam dan berkulit tajam itu. Dia bahkan tidak berkedip ketika mendengar keputusan penebang kayu. Di saat hidup dan mati, dia masih ingin orang lain mati demi dia. Dia benar-benar orang yang jelek. Sial, kenapa kamu tidak turun saja? Suai kecil memarahi dari bahu Muyu. Pemuda berjubah kuning ini sejak awal telah memaksa penebang kayu untuk menyeberangi jembatan papan tunggal. Sekarang, dia ingin mendorong penebang kayu dan penggarap berjubah putih yang tidak sadarkan diri itu menuju kematian. Itu sungguh tidak masuk akal. Bahkan seorang pecinta kuliner seperti dia pun tidak tahan dengan tindakan pemuda berjubah kuning ini. Menyelamatkan orang egois seperti itu adalah sebuah kesalahan. Wajah pria berjubah kuning itu menjadi pucat setelah dimarahi, namun nadanya sangat arogan. Dia segera berkata, Tuan, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi saya adalah murid gerbang bintang. Nama saya Tian Bao Xiao. Jika kamu bisa menyelamatkan hidupku, aku pasti akan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Tian Bao Xiao memang berasal dari Stargate. Meskipun budidayanya hanya pada periode jindan, ia masih menjadi murid salah satu dari delapan gerbang terkuat di benua itu. Dia seumuran dengan Muyu. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan murid-murid jenius yang luar biasa ini, bakatnya masih di atas rata-rata. Dia tidak menyangka akan diculik oleh Huo Yu Meng saat dia keluar untuk berlatih. Apa, maksudmu kamu adalah murid Stargate? Seru Muyu. Ekspresinya sangat terkejut. Ketika Tian Bao Xiao melihat reaksi Muyu, dia mengira Muyu terkejut dengan identitasnya. Seketika, rasa superioritas yang tiada taraf muncul di wajahnya. Para murid dari delapan gerbang semuanya sangat berbakat. Mereka sangat terkenal di tiga benua, dan bahkan sekte lain harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Ketika Muyu muncul di sini, dia berpakaian sangat kasar. Tian Bao Xiao mengira dia adalah seorang kultifator nakal. Dia berpikir bahwa selama dia mengungkapkan identitasnya, pihak lain akan mencoba menjilatnya meskipun budidayanya tinggi. Sekarang, ketika dia melihat ekspresi terkejut Muyu, dia tahu bahwa tebakannya benar. Identitas murid Stargate sangat penting di tiga benua. Tidak peduli betapa berbakatnya orang desa seperti Muyu, dia tetap harus bersikap sopan kepada murid Stargate. Aku sudah mengetahuinya. Kamu pastilah seorang sampah malang entah dari mana. Mengapa kamu tidak bersikap lebih sopan saat melihatku? Tian Bao Xiao diam-diam merasa senang dengan dirinya sendiri. Tunggu, apakah Anda yakin Anda adalah murid Stargate? Muyu mengangkat alisnya dan bertanya lagi. Dia takut dia salah dengar dan melakukan kesalahan. Itu tidak bagus. Di matanya, reaksi Muyu adalah hal yang biasa. Melihat ekspresi Muyu, Tian Bao Xiao sudah berada di Cloud 9. Sebagai murid Gerbang Bintang, memiliki tingkat kultivasi yang tinggi adalah hal yang kedua. Yang paling penting adalah identitas muridnya. Setelah mengungkapkan identitasnya sebagai murid Stargate, dia sebenarnya mampu menekan seorang penggarap jiwa yang baru lahir. Ini sungguh memuaskan. Dia mengibaskan debu dari pakaiannya dan berkata dengan nada sangat bangga, Benar, saya adalah murid Gerbang Bintang. Saya datang ke sini atas perintah sekte saya, tetapi saya tidak menyangka akan diserang oleh Huo Yu Meng. Jika Anda dapat membawa saya keluar dari sini, saya akan melaporkan kembali ke sekte saya. Anda akan menjadi tamu Stargate di masa depan, dan saya dapat memuaskan apapun yang Anda inginkan. Tian Bao Xiao berpikir bahwa Muyu pasti akan berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan melindungimu saat kamu pergi, dalam ketakutan dan gentar. Kemudian, dia akan mendengarkan sarannya dan melemparkan penebang kayu dan penggarap berpakaian putih itu ke bawah tebing. Setelah itu, dia akan melindungi Tian Bao Xiao dan meninggalkan wilayah Huo Yu Meng dengan selamat. Terakhir, dia akan bertanya kepada Tian Bao Xiao apakah Tian Bao Xiao terluka atau semacamnya, apakah kamu terluka. Namun, dia salah, dan sangat salah. Ini karena sebelum Muyu bisa melakukan apapun, Xiao Suai sudah mengusirnya. Brengsek, saya tidak melihat almanak ketika saya keluar. Aku benar-benar bertemu seseorang dari Stargate, dan aku bahkan membuang waktu untuk menyelamatkanmu. Tangan yang murah, ekspresi Muyu tampak seperti baru saja menginjak kotoran anjing. Dia menatap Tian Bao Xiao dengan ekspresi jijik yang mengejek, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk. Kamu, beraninya kamu. Beraninya kamu menendang murid Stargate. Anda. Tian Bao Xiao berteriak ngeri. Dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba diusir. Dia berpikir bahwa setelah dia mengumumkan identitasnya dan menjanjikan beberapa keuntungan kepada pihak lain, pihak lain secara alami akan tersanjung dan dengan sopan membawanya keluar dalam keadaan utuh. Dia tidak menyangka bahwa yang menyambutnya adalah kaki kecil yang sangat kuat dari seekor binatang kecil. Aku paling membenci orang-orang dari Stargate saat ini, dan kamu masih membawa kesialan bagiku. Muyu meludah. Dia teringat saat si Minghui dan Tian Yun menjebaknya di surga kedua. Pada akhirnya, Tian Yun bahkan berhasil melarikan diri, yang setara dengan menyebabkan banyak masalah baginya. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa tidak bahagia. Binatang lava raksasa kebetulan terbang dari bawah. Ketika melihat sesosok tubuh jatuh, ia membuka mulutnya tanpa ragu-ragu dan menyemburkan api, langsung membakar Tian Bao Xiao menjadi abu. Sampai kematiannya, Tian Bao Xiao masih belum tahu kesalahan apa yang telah dilakukannya. Bagaimana bisa seorang murid gerbang bintang dengan status pencegah seperti itu bisa diberhentikan oleh pihak lain dengan ekspresi jijik. Jika dia patuh dan tidak mengatakan apa-apa, Muyu mungkin akan membawanya keluar. Sayangnya, Muyu tidak memiliki kesan yang baik tentang gerbang bintang, jadi ketika Xiao Suai menendangnya, dia bahkan tidak repot-repot mengangkat ke lopak matanya. Dia telah melumpuhkan tuan muda gerbang bintang, dan murid kecil gerbang bintang masih ingin menunjukkan keunggulannya di hadapannya. Dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Sungguh rasa superioritas yang aneh. Tuan Abadi, kamu, kamu. Dia, dia. Penebang kayu terkejut. Dia berpikir jika salah satu dari mereka harus mati, niscaya dialah orangnya. Dia bersiap untuk mati, tetapi binatang kecil di bahu Muyu menendang murid gerbang bintang yang sombong dan lalim itu tanpa berkata apa-apa. Jangan khawatir, aku tidak akan menendangmu. Aku bilang aku akan menyelamatkannya, jadi aku akan melakukannya. Orang dari Stargate itu bukan manusia, dia adalah tumpukan kotoran anjing, bukan begitu. Xiao suai mengibaskan ekornya dan menyentuh kaki kecil yang dia gunakan untuk menendang muridnya. Dia kemudian bergumam, mengapa begitu menyakitkan menendang murid Stargate? Apakah kulit mereka terlalu tebal? Dia bukan manusia, itu benar. Oh, tidak, aku seharusnya tidak membicarakan tentang guru abadi. Tapi, tapi. Huh, siapa peduli. Untung dia mati. Jika penebang kayu itu berkultivasi, dia pasti sudah memukuli Tian Bao Xiao sejak lama. Begitu banyak orang telah ditangkap oleh Huo Yu Mon, tetapi Tian Bao Xiao tidak memikirkan cara mengeluarkan mereka. Sebaliknya, dia menggunakan statusnya sebagai guru abadi untuk mengancam manusia dan mengatur kematian mereka satu persatu, membuat mereka mati lebih dulu. Saat itu, penebang kayu dan putranya sedang bersembunyi di pojok, sehingga mereka tidak ditemukan oleh Tian Bao Xiao, sehingga mereka tidak mati begitu cepat. Pak Aman, jangan terlalu banyak berpikir. Beberapa orang tidak layak diselamatkan. Mu Yu melihat binatang lava yang semakin dekat, dan hatinya menjadi semakin berhati-hati. Huo Yu Mon tidak mudah dihadapi seperti monster lainnya. Ketika dia berada di tahap surgawi kedua, dia bisa saja melemparkan Xiao Suai sebagai umpan jika ada monster. Namun, Huo Yu Mon sama sekali tidak memakan Xiao Suai. Selain itu, dia takut Xiao Suai tidak bisa keluar setelah dimakan. Bukan hanya binatang lava di bawah. Bahkan Huo Yu Mon di sekitarnya telah mengepung mereka, dan kobaran api telah mengelilingi mereka. Mu Yu memikirkan kembali mimpi yang telah diatur Huan Ling untuknya. Pada saat itu, pedang mu Ling miliknya telah sepenuhnya menunjukkan vitalitas dari ungkapan, api tidak dapat membakarnya, tetapi akan tumbuh kembali saat angin musim semi bertiup. Vitalitas tak berujung semacam itu keluar dari pedang mu Ling, dan bahkan api Luo Sang tidak dapat membakarnya. Namun, ketika pedang mu Ling bersenandung, Mu Yu mengerti bahwa pedang mu Ling yang babak belur telah kehilangan terlalu banyak spiritualitasnya dan tidak dapat menahan api yang begitu agung. Jika itu terjadi di masa lalu, itu mungkin saja terjadi, tetapi pedang mu Ling saat ini tidak dapat melakukannya sama sekali. Tiba-tiba, Xiao Suai menamparkan kepalanya dan berteriak, Xiao Suai. Di mana dia, Mu Yu melihat sekeliling, tapi Xiao Suai tidak terlihat. Dia benar-benar ingin menghajar Xiao Suai. Bagaimana dia bisa bercanda pada saat seperti ini? Lalu, dia memikirkannya lagi. Jika Xiao Suai ada di sini, itu akan sangat bagus. Api dan air adalah musuh alami, dan Xiao Suai mungkin punya cara untuk menaklukkan Huo Yu Mon ini, memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Namun, Xiao Suai telah kembali ke perlombaan monster bersama Raja Iblis Keraputi, hanya menyisakan roh air. Roh air. Pikiran Mu Yu bergetar, dan dia menyadari bahwa Xiao Suai telah memberinya roh air. Roh air adalah artefak suci Yu Mon tertinggi, sama seperti mu Ling. Seharusnya lebih dari cukup untuk menangani Huo Yu Mon ini, bukan. Namun, ketika Mu Yu mengeluarkan roh air, dia menjadi putus asa. Roh air adalah harta yang bagus, tapi masalahnya adalah Mu Yu tidak bisa mengendalikannya sama sekali. 269. Ketika Xiao Suai memberikan roh air kepada Mu Yu, dia melupakan satu hal, Mu Yu tidak punya cara untuk mengendalikan roh air. Formasi teleportasi klan Yao tidak cocok untuk mengangkut manusia, tetapi roh air Xiao Suai telah melindunginya, jadi dia mengira roh air akan mampu melindungi Mu Yu. Namun, roh air adalah artefak suci air Yu Mon, jadi bagaimana bisa dikendalikan langsung oleh Mu Yu. Ketika roh air berada di tangan Mu Yu, itu selalu berupa pita tak bernyawa tanpa karakteristik khusus. Suai kecil bahkan menyebutnya sebagai tali rami yang tidak berharga. Namun, ketika Mu Yu mengeluarkannya, roh air itu terkulai ke bawah dan kebetulan menyentuh pedang mu Ling di tangannya. Seperti sapaan antara dua sahabat lama, roh air tiba-tiba berkembang dengan cahaya biru cemerlang, cemerlang seperti kristal. Itu bersinar terang dengan lampu hijau pedang mu Ling. Roh air mulai menari, salah satu ujungnya terikat erat pada gagang pedang mu Ling, dan mulai melingkari pedang mu Ling di udara. Perlahan-lahan, roh air melingkari pedang mu Ling, menyelimutinya sepenuhnya. Pedang mu Ling yang awalnya babak belur sepertinya dilapisi dengan lapisan kain kasa biru yang gesit, bilahnya seringan air mengalir. Kemudian, perasaan aneh ditransmisikan dari mu Ling ke hati Mu Yu. Dia sedikit terkejut, dan tangan kanannya tanpa sadar menggenggam pedang mu Ling yang bersinar hijau dan biru. Dia sudah tahu apa yang bisa dia lakukan. Saya pernah mendengar orang tua berkata bahwa Yu Mon air dan Mu Yu Mon dapat digabungkan untuk melepaskan kemampuan yang sangat kuat yang dapat menekan Huo Yu Mon dengan sempurna. Kemampuan ini disebut kematian kayu air. Kata Suai Kecil, orang tua yang dia maksud adalah Feng Hao Shen. Jadi begitu, Mu Yu tiba-tiba mengerti. Suai Kecil tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya, dan baru mengingat kemampuan ini setelah bertemu Huo Yu Mon hari ini. Kalau begitu mari kita lihat apakah kedua benda suci ini bisa menghukum Huo Yu Meng ini. Mu Yu melihat ke arah Huo Yu Meng yang tak terhitung jumlahnya di depannya dan langsung menebas dengan pedang mu Ling miliknya. Itu sangat wajar seolah-olah dia pernah melakukannya sebelumnya. Tidak ada rasa canggung. Lapisan gelombang jernih muncul bersamaan dengan pedang ki. Ombak yang gesit melonjak di sekelilingnya dengan riang, mengisolasinya dari semua panas. Perasaan sejuk dan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya, sedikit menenangkannya. Saat ombak menerpa kemana-mana, tunas-tunas lembut muncul dari tetesan air. Dalam sekejap mata, pucuk-pucuk lembut itu tumbuh menjadi pepohonan yang mengjulang tinggi. Ranting dan dedaunan yang rimbun menjelma menjadi bintik cahaya hijau. Dikelilingi oleh tetesan air, titik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya turun ke arah Huo Yu Meng dan menyentuh tubuhnya. Huo Yu Meng belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Tidak ada ingatan tentang titik cahaya biru yang aneh ini. Terlebih lagi, mereka sangat yakin bahwa mereka dapat membakar apapun yang menyentuh mereka, sehingga mereka bahkan tidak mencoba untuk memblokirnya. Mereka dapat membayangkan bagaimana titik cahaya yang tidak mencolok ini akan berubah menjadi asap ketika bersentuhan dengan api yang membakar. Mendesis. Setitik cahaya tidak hilang. Titik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tubuh Huo Yu Meng. Ibarat tanah kering yang sudah lama terkena embun. Api di tubuh Huo Yu Meng tanpa sadar padam oleh lapisan luar tetesan air. Lampu hijau telah menembus tubuh Huo Yu Meng. Huo Yu Meng, yang menyerang di depan, berhenti. Ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Dia melihat lampu hijau di tubuhnya dengan kaget. Tetesan air telah memadamkan apinya, dan lampu hijau menutupi seluruh tubuhnya. Tubuh Huo Yu Meng yang kering dan pecah-pecah awalnya tertutup lahar. Namun saat ini lahar sudah tergantikan oleh lampu hijau. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas yang berkembang. Kaca. Tunas lembut keluar dari kulit Huo Yu Meng dan muncul dari tubuhnya. Setiap celah dipenuhi tunas hijau dengan berbagai ukuran. Kecambah hijau mekar dalam sekejap mata dan tumbuh dengan pesat. Cabang dan dedaunan yang tak terhitung jumlahnya bermunculan dari tubuh Huo Yu Meng. Akar yang melingkari tubuh Huo Yu Meng tiba-tiba terentang. Huo Yu Meng ingin berteriak ketakutan, tetapi ranting-ranting juga tumbuh dari mulutnya. Dia tidak bisa berteriak sama sekali. Ibarat tanaman dalam pot, tubuh Huo Yu Meng menjadi pangkal tanaman berdaun. Aneh dan bergerigi, Huo Yu Meng, yang masih hidup dan bersemangat, tiba-tiba berhenti bernapas. Namun, dia tidak terjatuh. Sebaliknya, anehnya dia melayang di udara. Kematian kayu air, bukan nama yang buruk. Mu Yu melambaikan tangannya lagi. Sinar lampu hijau yang tak terhitung jumlahnya melonjak, sekali lagi menyelimuti beberapa Huo Yu Meng di depannya. Ketika Huo Yu Meng yang lain melihat rekan mereka di depan tiba-tiba tertutup dahan dan dedaunan serta kehilangan nyawanya, mereka langsung membeku di tempatnya. Ketika semakin banyak Huo Yu Meng menjadi tanaman pot di tangan Mu Yu, mereka akhirnya bereaksi. Mereka semua meraung marah dan mundur. Mu Ling dan Sui Ling. Bagaimana dia bisa memiliki harta karun sebanyak itu? Pemimpin kelompok itu, Huo Yu Meng, memandang pedang hijau dan biru di tangan Mu Yu dengan kaget. Dia ingat bahwa kedua harta karun ini adalah artefak suci Yu Mon. Perpaduan air dan kayu akan menghasilkan kekuatan yang menakjubkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh kentang goreng kecil seperti mereka. Setelah sekian lama mempermainkan umat manusia, inilah waktunya untuk mengumpulkan minat. Aura pedang mu Ling milik Mu Yu tidak berkurang. Langit dipenuhi cahaya hijau, seperti badai bunga pir yang mekar, terus menerus menyelimuti Huo Yu Mon. Beberapa dari Huo Yu Meng tidak yakin dan ingin melawan. Setelah mereka berhenti, mereka membuka mulut dan memuntahkan api mengerikan ke arah lampu hijau Mu Yu. Mereka ingin menggunakan apinya untuk menghalangi lampu hijau dan mencegahnya mendekati mereka. Namun, lampu hijau masih tak terbendung. Itu benar-benar menembus lapisan api dan menginfeksi Huo Yu Meng. Dalam sekejap mata, beberapa tanaman pot muncul di udara. Binatang Lava Raksasa itu meraung dan menyemburkan api lagi. Nyala api berubah menjadi berbagai binatang iblis ganas, menggigit dan mencabik-cabik Mu Yu. Pedang Muling di tangan Mu Yu dengan cepat berubah menjadi lampu hijau dan biru. Lampu-lampu ini juga berubah menjadi tanaman merambat dengan berbagai warna yang menerkam ke arah binatang iblis. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan binatang iblis berwarna hijau dan biru. Binatang iblis berwarna hijau dan biru langsung melahap binatang iblis, mengubahnya menjadi vitalitas paling murni. Api dari binatang iblis digantikan oleh cahaya hijau dan biru. Mereka benar-benar berbalik dan menyerang binatang iblis di belakang mereka. Ketika Huo Yu Meng melihat bahwa api binatang Lava Raksasa tidak sebanding dengan dua artefak suci tersebut, dia menyadari dan berteriak, mundur. Cepat mundur. Jalankan ke magma. Huo Yu Meng yang tersisa akhirnya putus asa. Setelah merasakan kematian rekan mereka, mereka tidak lagi memikirkan perlawanan. Mereka semua menutupi kepala mereka dan melarikan diri, melompat ke dalam magma. Binatang Lava Raksasa datang dengan sekuat tenaga, dan kecepatan larinya sangat cepat. Meski hanya memiliki sepasang sayap yang sangat kecil, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Huo Yu Meng. Setelah mengirim beberapa Huo Yu Meng terbang, binatang Lava Raksasa adalah orang pertama yang bersembunyi di magma. Celepuk, celepuk, celepuk. Suara Huo Yu Meng yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam magma terdengar. Semua Huo Yu Meng tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka mengaum dan berlari ke segala arah. Tanaman yang berjalan sedikit lebih lambat diubah menjadi tanaman pot oleh Muyu. Tanaman dalam pot tersebut masih berdiri kokoh di tempatnya semula, tidak tumbang. Mencoba melarikan diri, tidak begitu mudah. Muyu mengayunkan pedang muling lagi, dan lebih banyak titik cahaya mengejar Huo Yu Meng yang melarikan diri. Dia berhasil menyusul beberapa Huo Yu Meng lagi. Sayangnya, sisanya telah menghilang ke dalam magma. Ketika titik lampu hijau bersentuhan dengan magma, mereka tidak bereaksi seperti yang dilakukan Huo Yu Meng. Sebaliknya, mereka ditelan magma. Magma sebenarnya tidak takut dengan kematian kayu airku. Sayang sekali, Muyu menggelengkan kepalanya. Namun, dia sudah sangat puas dengan hasil ini. Huo Yu Meng dikejar kembali ke dalam magma, yang tersisa hanyalah pot tanaman dengan berbagai bentuk dan ukuran. Muyu tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Tuan abadi, ini, ini, mulut si penebang kayu ternganga. Ketika Huo Yu Meng yang tak terhitung jumlahnya melonjak, dia berpikir bahwa dia pasti akan mati. Siapa yang menyangka bahwa guru abadi akan mengandalkan pita dan pedang patah untuk menghajar Huo Yu Meng yang arogan ini hingga menjadi bubur. Itu sangat mudah. Aku akan menangani sebanyak mungkin orang yang datang. Muyu tersenyum. Berkat pecahan kayu dan pita konyol inilah mereka bisa lolos dari bahaya. Jika tidak, mereka akan dikutuk hari ini. Pada saat ini, dia tidak mau repot-repot mengejar Huo Yu Meng. Apakah dia bisa mengejar mereka atau tidak adalah satu hal. Namun, akan buruk jika pemimpin Huo Yu Meng membawa banyak bala bantuan. Kelima elemen tersebut saling memperkuat dan menahan satu sama lain. Kombinasi air dan kayu dapat menahan api dengan sempurna. Namun, pasti ada benda lain yang bisa menahan air dan kayu. Muyu datang jauh-jauh ke sini. Aliran gunung ini bukan hanya wilayah Huo Yu Meng. Melihat pepohonan, tanah, dan mayat di sungai, dia tahu bahwa aliran gunung ini pasti merupakan tempat berkumpulnya Huo Yu Meng. Jika beberapa Huo Yu Meng atau Jin Yu Meng tidak takut dengan kematian kayu air Muyu, maka itu tidak akan menyenangkan. Dia membawa beberapa orang tua, lemah, dan sakit bersamanya. Lebih penting baginya untuk meninggalkan tempat ini. Muyu tidak ragu lagi. Dia langsung menuju pintu masuk gua. Muyu tidak repot-repot membersihkan pot tanaman yang berbentuk aneh itu. Dia meninggalkan mereka di sana untuk menekan Huo Yu Meng. Itu adalah peringatan bagi mereka bahwa mereka harus membayar harga atas pembunuhan begitu banyak manusia. Muyu membawa mereka keluar dari gua. Panas di udara langsung hilang, dan mereka terasa jauh lebih sejuk. Dia beristirahat sejenak. Kemudian, dia membawa mereka kembali ke tempat mereka datang. Mereka meninggalkan wilayah Yumon dan terbang ke arah kota Lansi. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Muyu melihat Yumon tidak mengejar mereka. Baru setelah itu, dia menghela nafas lega. Oh itu benar. Aku belum menanyakan namamu. Kata Muyu. Tuan Abadi, nama saya Yan Heng. Semua orang memanggil saya Pak Tuwayan. Saya mengumpulkan kayu bakar untuk mencari nafkah. Ini anakku, Yan Xiaomo. Pak Tuwayan buru-buru menjawab. Setelah lolos dari kematian, dia sangat berterima kasih kepada Muyu. Ekspresinya juga sangat hormat. Dia takut dia akan mengabaikan Muyu. Tuan Abadi, terima kasih telah menyelamatkan kami. Xiaomo mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan tegas. Muyu terkekeh. Dia memikirkan dua bocah nakal, kongkong dan miau-miau. Dia berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Saya kebetulan lewat. Xiaomo memutar matanya dan terus bertanya, Kakak Guru Abadi, ayah memberitahuku bahwa orang yang bisa mengendalikan air dan kayu adalah Yumon. Mengapa kamu mengetahuinya juga? Ekspresi Pak Tuwayan segera berubah. Dia buru-buru memarahi, Xiaomo, jangan bicara omong kosong. Itu adalah kekuatan magis Guru Abadi. Tuan Guru Abadi, kata-kata anak-anak tidak ada salahnya. Tolong jangan tersinggung. Pak Tuwayan juga orang yang bijaksana. Dia juga bertanya-tanya mengapa Muyu bisa mengendalikan air dan kayu pada saat yang bersamaan. Namun, dia tak berani bertanya. Apalagi alasannya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia seharusnya bersyukur bisa melarikan diri dari sarang Huoyu menghidup-hidup. Beraninya dia bertanya. 270. Aiea, apa yang salah dengan itu? Siapapun yang tampan bisa mengendalikannya. Misalnya, saya. Lihat, aku bahkan bisa mengendalikanmu. Xiaosuai mengibaskan ekor besarnya sembarangan. Energi spiritual di sekitarnya tiba-tiba melonjak, mengangkat Xiaomo dan dengan lembut mengayunkannya. En, benar. Apa yang dia katakan masuk akal? Muyu menahan tawanya. Melihat Mu Ling dan Sui Ling di tangannya, dia berpikir sejenak dan berkata, sebenarnya, ini sangat sederhana. Saya tidak tahu cara mengendalikan kayu atau air, tapi saya mengambil dua harta karun ini dari Sui Yumeng dan Sui Yumeng. Bersama-sama, mereka adalah musuh bebuyutan Huoyu Meng, jadi ini semua berkat mereka. Pak Tuwayan dan Xiaomo tiba-tiba tercerahkan. Mereka juga baru saja melihat keajaiban roh air dan roh kayu. Selain itu, mereka adalah manusia, jadi mereka tidak tahu banyak tentang klan iblis Yumeng seperti halnya para penggarap, jadi mereka tidak meragukannya. Xiaomo berkata dengan kagum, Ah, saudara abadi, kamu sangat kuat. Anda benar-benar merampas harta karun itu dari tangan Yumeng. Kedua harta karun ini pasti akan sangat berguna di tangan saudara imortal. Anda akan dapat menyingkirkan banyak Yumeng. Muyu mengangguk. Sudah cukup bagus dia bisa membodohi mereka. Dia harus berhati-hati di depan umat manusia dan tidak memperlihatkan kemampuannya. Dia memandang guru abadi berpakaian putih di punggung Pak Tuwayan dan bertanya, Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh Huoyu Meng? Dari mana asal orang ini? Pak Tuwayan menghela nafas dan berkata, Kami awalnya adalah penduduk desa-desa delapan rumput dekat kota Lansi. Saya adalah seorang penebang kayu dan mencari nafkah dengan memotong kayu bakar. Hari-hari kami sangat damai sampai setengah bulan yang lalu. Balai leluhur desa kami telah beribadah selama beberapa generasi tiba-tiba mengalami beberapa perubahan. Sejumlah besar hal yang tidak diketahui menyembur keluar dari tanah aolah leluhur. Kami sangat takut pada awalnya, jadi kami meminta penguasa abadi kota Lansi untuk datang dan memeriksanya. Saat ini, mereka masih setengah jalan menuju kota Lansi. Muyu juga menghabiskan banyak energi sekarang, jadi dia menemukan tempat untuk beristirahat. Pak Tuwayan meletakkan pria berpakaian putih itu di tanah dan membantunya mendapatkan posisi yang relatif nyaman. Pak Tuwayan melanjutkan, setelah meminta Tuan Abadi kota Lansi untuk datang, kami menyadari betapa buruknya keputusan yang diambil. Para guru abadi itu sangat mementingkan hal itu dan dengan cepat mengirim lebih banyak orang untuk mengisolasi aolah leluhur kita, mencegah orang lain masuk. Pada awalnya, kami mengira ada sesuatu yang najis telah mencemari aolah leluhur kami, namun kemudian, semakin banyak guru abadi yang datang ke desa kami. Tidak ada yang tahu apa tujuan mereka. Kami hanya tahu bahwa ada semakin banyak Tuan Abadi, dan mereka tinggal di setiap rumah kami. Segera, tidak ada lagi tempat bagi mereka. Penggarap yang tinggal di desa-desa kecil bukanlah hal yang baik bagi manusia. Karena para kultifator memandang rendah manusia, dan manusia kagum pada para kultifator, sulit bagi mereka untuk bergaul dengan baik. Terlebih lagi, jika para penggarap bercampur, konflik akan sangat mudah muncul. Kemudian, Mu Yu bertanya, ia sendiri lahir di desa air mengalir dan menjauhi urusan duniawi. Yang paling dia benci adalah penggarap yang mengganggu kehidupan orang biasa. Itu bukan poin utamanya. Poin utamanya adalah ketika para master abadi itu berbicara satu sama lain, mereka sepertinya sedang memperebutkan sesuatu. Perkelahian antara master abadi bukanlah sesuatu yang bisa kita campur tangan sebagai manusia biasa. Banyak penduduk desa bahkan terkena dampaknya dan dibunuh sebelum mereka dapat melarikan diri. Kami ketakutan setengah mati. Mengetahui bahwa kami tidak dapat tinggal di desa lagi, kami mulai berkemas dan meninggalkan desa. Para guru abadi itu tidak mempedulikan kita. Tampaknya harta karun di aula leluhur sangatlah berharga. Pak Tuwayan menghela nafas. Harta karun yang muncul entah dari mana membuat mereka, manusia yang tak berdaya, tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halaman. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Jika bukan karena takut kehilangan nyawa, siapa yang rela meninggalkan kampung halaman? Hal apa yang bisa membuat begitu banyak master abadi menginginkannya? Muyu mengerutkan kening. Benda apa yang bisa muncul di aula leluhur di sebuah desa kecil? Mungkinkah itu senjata ajaib, pedang terbang, atau semacamnya milik manusia yang maha kuasa. Pak Tuwayan menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak tahu. Kemudian dia melanjutkan, baru dua hari yang lalu, saya membawa Xiaomo untuk berlindung bersama kerabat saya di kota Lansi. Saat kami melewati kabut tebal itu, tiba-tiba banyak Huo Yu Meng yang melompat keluar. Kami ketakutan setengah mati. Setahun terakhir, rumor kaburnya Yu Mon membuat semua orang panik. Banyak desa mengatakan bahwa orang-orangnya hilang. Saya tidak menyangka kami juga akan bertemu Yu Mon. Pada saat itu, guru abadi ini kebetulan lewat dan ingin menyelamatkan kami. Sayangnya, ia juga ditangkap oleh Huo Yu Meng dan terluka parah. Pantas saja Pak Tuwayan masih ingin menyelamatkan kultifator berpakaian putih ini di saat kritis. Ternyata kultifator berpakaian putih ini ingin menyelamatkan Pak Tuwayan dan yang lainnya. Pak Tuwayan adalah orang yang sangat jujur. Dia tidak mengetahui prinsip-prinsip hebat apapun. Ia hanya tahu bahwa setetes air harus dibalas dengan mata air yang memancar. Kultifator berpakaian putih dan Tian Bao Xiao dari gerbang bintang adalah orang yang benar-benar berbeda. Kebanyakan guru abadi sebenarnya baik hati. Hanya saja sesekali akan ada sekelompok tikus yang sombong dan angkuh. Ketika kami ditangkap oleh Huo Yu Mon dan dibawa ke Gua Lava, kami menemukan bahwa bukan hanya sedikit dari kami yang ditangkap. Ada banyak lainnya, termasuk master abadi gerbang bintang itu. Untungnya, Anda datang tepat waktu dan kami dapat melarikan diri. Pak Tuwayan berkata dengan penuh terima kasih. Mu Yu tidak terkejut jika Yu Meng muncul di area ini. Ini karena susunan transfer setelah meninggalkan pegunungan Moyun ada di sini. Selama tahun ini, selain menyerang kota Lansi, Yu Mon juga menyerang banyak kota lainnya. Namun, dia tidak memulai perang besar-besaran melawan ras manusia. Agaknya, setelah terjebak di pegunungan Moyun selama bertahun-tahun, mereka juga membutuhkan waktu untuk pulih. Mu Yu awalnya ingin bertanya lebih banyak tentang harta karun di Aula Leluhur Desa Babau. Sayangnya, Pak Tuwayan tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Mu Yu tidak bertanya lagi. Dia melihat kultifator berpakaian putih ini terluka parah. Oleh karena itu, dia menggunakan kekuatan hidupnya untuk menyembuhkannya. Mungkin orang ini mengetahui sesuatu. Kultifator berpakaian putih tampak berusia 30-an. Budidayanya hanya pada zaman jindan. Harganya tidak terlalu tinggi. Mampu menyelamatkan seseorang dengan budidaya zaman jindan berarti dia memang pemberani. Namun, Mu Yu tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Dengan bantuan Mu Yu, kultifator berpakaian putih itu segera bangun. Dia membuka matanya dan berusaha untuk duduk. Tuan Abadi, berhati-hatilah. Pak Tuwayan buru-buru membantu kultifator berpakaian putih itu berdiri. Kultifator berpakaian putih melirik Pak Tuwayan dan melihat sekeliling. Ketika dia menyadari bahwa mereka sudah keluar dari wilayah Yumon, dia merasa lega. Pandangannya tertuju pada Mu Yu. Ketika dia merasakan tekanan samar dari tubuh Mu Yu, dia segera mengerti bahwa ini adalah seorang kultifator tahap jiwa yang baru lahir. Bagus sekali. Senang sekali kamu baik-baik saja. Itu semua berkat guru abadi yang telah membawa kita keluar dari wilayah Yumon. Pak Tuwayan menjelaskan dengan gembira. Saya Si Liang, seorang kultifator nakal. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Si Liang berkata dengan penuh rasa terima kasih. Melihat bahwa Mu Yu jauh lebih muda darinya, tetapi budidayanya telah melangkah ke tahap jiwa yang baru lahir, dia bertanya-tanya apakah pemuda ini adalah murid yang luar biasa dari suatu sekte besar. Tidak apa-apa. Kamu orang baik karena menyelamatkan Pak Tuwayan dan yang lainnya. Aku kebetulan bertemu mereka dan membawamu keluar. Kata Mu Yu. Untungnya, kamu adalah orang yang bijaksana. Kalau tidak, aku akan menendangmu. Xiao Suai bersenandung dan berkata, baru saja, ada seorang pria sombong dan lalim yang terlempar karena tendanganku. Tuan, apakah Anda berbicara tentang Tian Bao Xiao dari gerbang bintang itu? Si Liang bertanya dengan heran. Apa, apakah dia juga mengancamu untuk mati atau apa? Mu Yu merasa mual saat memikirkan Tian Bao Xiao itu. Dia belum pernah melihat orang yang begitu menjijikkan. Si Liang menggelengkan kepalanya. Tidak, Tian Bao Xiao adalah orang dari gerbang bintang. Saat ini, orang-orang dari gerbang bintang semuanya berkumpul di desa Babau tidak jauh dari sini untuk memperjuangkan harta karun itu. Guru, apakah Anda juga di sini untuk mendapatkan harta karun ini? Tidak, tapi apa sebenarnya harta karun di desa Babau? Mu Yu bertanya. Si Liang sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya menunjukkan rasa iri yang tak ada habisnya dan berkata, tidak ada harta apapun di desa Babau. Kabarnya, mataki spiritual muncul di bawah aula leluhur mereka. Guru harus mengetahui betapa berharganya mataki spiritual. Itu adalah sumber energi spiritual. Jika Anda bisa berkultivasi di dekat mataki spiritual, kecepatan kultivasi Anda hampir bisa mencapai 10 mil per langkah. Ketika masalah mataki spiritual keluar, banyak orang mulai mendambakannya dan ingin mengambilnya sendiri. Mataki Rohani Mu Yu sangat terkejut. Dia sudah sangat akrab dengan mataki spiritual. Mungkin tidak ada orang yang lebih akrab dengan mataki spiritual selain dia. Jika bukan karena mataki spiritual, dia masih akan terjebak di surga kedua. Tidak peduli apakah itu sekte pilkaldron atau susunan teleportasi klan iblis, mereka semua mengandalkan mataki spiritual sebagai salurannya. Dia tidak menyangka bahwa mataki spiritual akan muncul di aula leluhur yang tidak mencolok di desa Babau. Tidak heran jika banyak petani yang tergila-gila padanya. Jika dia bisa mendapatkan tempat untuk bercocok tanam di desa Babau, kecepatan kultivasinya pasti akan lebih cepat. Sekarang mataki spiritual telah muncul di desa Babau, kemungkinan besar semua sekte besar di dunia budidaya akan datang untuk memperjuangkan tanah berharga ini. Bahkan Yumon kemungkinan besar akan ikut campur. Lagi pula, ketika Yumon berada di pegunungan Moyun, tidak banyak energi spiritual yang bisa mereka pulihkan. Di dunia kultivasi, kecuali beberapa kultivator yang sangat senior, sangat sedikit orang yang mengetahui bahwa apa yang disebut mataki spiritual bukanlah sumber energi spiritual. Itu adalah lubang penghalang antara langit dan bumi karena perbedaan kepadatan energi spiritual antara surga kedua dan surga ketiga. Ini adalah penampakan sebenarnya dari mataki spiritual. Muyu tidak memiliki pemikiran apapun tentang mataki spiritual. Mataki spiritual di Gunung Luoshen telah memberi mereka kondisi budidaya yang sangat baik. Dia sama sekali tidak peduli dengan mataki spiritual ini. Terlebih lagi, itu adalah tempat di mana banyak orang bergegas seperti bebek. Bahkan jika Muyu pergi ke sana, itu tidak ada gunanya. Hal terpenting sekarang adalah menemukan gurunya dan membantunya memulihkan kultivasinya. Setelah dia mengirim Pak Tuayan dan yang lainnya ke kota Lansi, dia berencana untuk pergi. Dia berencana pergi ke Fifty Mile Garden terlebih dahulu di selatan untuk menemukan Cheng Yan dan yang lainnya. Saat itu, Luoshen meminta Muyu pergi ke Taman Fifty Mile di selatan untuk menemukannya. Saya masih belum tahu nama Tuan. Si Liang bertanya dari belakang. Muyu, Muyu perlahan meninggalkan dua kata ini dan kemudian menghilang ke Cakrawala. Muyu, Muyu, Muyu. Si Liang menghirup udara dingin. Pada tahun lalu, setelah kelahiran Raja Iblis, nama Muyu telah menyebar ke seluruh benua surga ketiga. Sebagai pengkhianat umat manusia, ia membiarkan Raja Iblis Keraputi melarikan diri dan bahkan membunuh beberapa pahlawan muda dari gerbang neraka. Bisa dibilang dia sempat menjadi sasaran kritik publik. Mungkinkah dia itu Muyu? Si Liang benar-benar bingung. Untuk membantu Raja Iblis Keraputi melarikan diri, Muyu terpaksa tinggal di surga kedua. Jika dia adalah Muyu, lalu bagaimana dia bisa melarikan diri dari surga kedua? Mungkin mereka mempunyai nama yang sama. Si Liang mau tidak mau berpikir. Bagaimanapun, ada rumor yang mengatakan bahwa Muyu adalah pengkhianat umat manusia. Dia jahat dan tidak bisa ditebus. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka?